Pada saat ini, aura kepala keluarga Ji melonjak. Wang Chen ingin membunuhnya sendirian. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Dari sudut pandangnya, Wang Chen hanya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Hari itu, banyak dari mereka bergabung namun mereka tidak dapat membunuhnya. Hari ini, Wang Chen ingin menantang surga sendirian. Itu hanyalah mimpi bodoh. Membunuh. Dengan raungan marah, kepala keluarga Ji berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Wang Chen. Karena Wang Chen mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, dia akan mengambil kepalanya. Tinju pencarian surgawi. Menghadapi serangan patriar keluarga Ji, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Pada saat ini, dia tidak lebih lemah dari pemimpin keluarga Ji. Dia tidak takut sama sekali. Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Karena dia sudah pernah membantai ahli yang murni, dia akan melakukannya lagi hari ini. Astaga! Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan cahaya merah menembus langit. Momen cahaya itu menyebabkan langit dan bumi menjadi redup. Wang Chen seperti komet saat ia merobek langit dan merobek ruang angkasa. Bang! Dua berkas cahaya bertabrakan dengan sengit di saat berikutnya. Angin dan awan berubah, cahaya memancar, dan gelombang udara membubung ke langit. Cahaya tak berujung dan gelombang udara tak berujung menutupi Wang Chen dan kepala keluarga Ji. Pada saat berikutnya, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, ledakan itu meledak ke segala arah. Pilar cahaya besar meluncur ke langit dan keluar dari cakrawala. Hualalala! Lingkaran gelombang udara tidak terbatas pada saat ini. Cahayanya menutupi terik matahari dan gelombang udara menerobos danau es. Kabut beracun itu menghilang tanpa bekas. Pohon itu berubah menjadi abu. Gemuruh! Petir mistik runtuh dan lubang hitam besar muncul. Di bawah pengaruh gelombang udara yang menakutkan, lubang hitam itu menelan langit dan bumi. Retak-retak-retak! Samar-samar, terdengar suara tulang yang bergesekan. Bang! Setelah bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, cahayanya meledak. Deng-deng-deng! Tubuh Wang Chen bergetar hebat. Di bawah dampak yang tak terbatas ini, dia dikirim terbang mundur. Deng-deng-deng! Pada saat yang sama, di sisi lain, kepala keluarga Ji juga dikirim terbang. Puff-puff-puff! Darah segar muncrat. Noda merah tua itu begitu mempesona. Kilatan merah itu sangat menyilaukan. Dalam tabrakan yang mengejutkan ini, Wang Chen dan leluhur keluarga Ji sama-sama terluka. Langkah ini sebenarnya tidak menentukan pemenang. Wang Chen sebenarnya telah menahan serangan frontal penuh dari ahli matahari murni. Buk-buk! Keduanya hanya berhasil menstabilkan diri setelah mundur beberapa ratus meter. Di sampingnya, ombak besar masih melonjak menuju langit. Gelombang tak terbatas sepertinya masih melonjak dari pertempuran sebelumnya. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan naik ke level seperti itu. Menstabilkan tubuhnya, leluhur keluarga Ji memandang Wang Chen dengan ekspresi jelek sambil mendengus. Serangannya diblok oleh Wang Chen dengan begitu gagah berani. Pada saat ini, dia masih bisa merasakan darahnya mengalir di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Leluhur tua keluarga Ji bisa dengan jelas merasakan mati rasa di tangannya. Tulangnya masih gemetar kesakitan. Langkah ini sepertinya seimbang. Namun, leluhur tua keluarga Ji dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menderita kerugian. Kontrol Wang Chen terhadap kekuatan tersembunyi lebih baik daripada miliknya. Cedera pada organ dalamnya jelas lebih serius daripada luka Wang Chen. Hasil ini mengejutkan leluhur tua keluarga Ji. Dalam waktu sesingkat itu, apa sebenarnya yang dialami anak ini hingga tumbuh begitu pesat? Kamu biasa saja. Melihat leluhur tua keluarga Ji, yang memiliki ekspresi muram, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Biasa saja. Ini adalah evaluasi Wang Chen terhadap leluhur tua keluarga Ji setelah satu gerakan. Dibandingkan masa lalu, leluhur tua keluarga Ji bahkan lebih lemah. Sepertinya perpaduan tubuh fisikmu belum mencapai kesempurnaan. Wang Chen mencibir. Jika leluhur tua keluarga Ji berada di puncaknya, dia pasti tidak akan menderita kerugian karena tindakan ini. Faktanya, dia sudah membuat Wang Chen menderita kerugian besar, bukan? Namun hari ini, dia tidak melakukannya. Terus, meski begitu, aku akan tetap membunuhmu. Leluhur tua keluarga Ji sepertinya ekornya diinjak saat dia berteriak dengan marah. Penampilan Wang Chen yang acu-ta'acu membuat leluhur tua keluarga Ji merasakan firasat buruk di hatinya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah Wang Chen penuh percaya diri. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali Wang Chen. Tuhan membunuh labu. Menarik nafas dalam-dalam, leluhur tua keluarga Ji menggoyangkan pergelangan tangannya dan langsung mengeluarkan labu pembunuh dewa. Dia langsung menggunakan harta karun itu. Energi vital dan darah yang melonjak di tubuhnya membuat leluhur tua keluarga Ji sangat jelas bahwa jika dia terus bertarung dengan tubuh fisik Wang Chen sekarang, dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tubuh fisiknya jauh dari perpaduan sempurna. Namun peningkatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Yang satu rugi, yang lain untung. Karena itu masalahnya, maka dia akan menggunakan labu pembunuh dewa untuk membunuh Wang Chen secara langsung. Tuhan membunuh labu. Melihat labu hitam yang muncul di tangan leluhur tua keluarga Ji, pupil mata Wang Chen mengerut dengan tajam. Harta karun ini muncul sekali lagi, membuat Wang Chen tidak berani gegabuh. Akan menggunakan labu pembunuh dewa. Ini sedikit lebih awal dari yang kukira. Kuali langit dan bumi. Leluhur tua keluarga Ji menggunakan jurus pembunuhnya begitu cepat, hingga membuat Wang Chen cukup terkejut. Tampaknya leluhur tua keluarga Ji ini tampaknya tidak terlalu percaya diri setelah kepindahan itu. Ini adalah hal yang bagus. Meskipun leluhur tua keluarga Ji terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya, Wang Chen tidak lengah. Labu pembunuh dewa adalah eksistensi kuat yang bahkan seniman bela diri yang murni pun tidak berani melawannya dengan gegabuh, apalagi Wang Chen saat ini. Kuali langit dan bumi dikeluarkan, cahayanya menyelaukan dunia. Memotong. Pada saat yang sama Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi, mengikuti teriakan lembut, leluhur tua keluarga Ji menebas dengan labu pembunuh dewa. Desir. Desir. Cahaya perak menyala, sinar cahaya perak itu sepertinya terhubung menjadi garis tak berujung. Suara yang menembus sepertinya menembus jauh ke dalam hati Wang Chen, membuat seseorang gemetar dan merasa takut. Aura yang datang dari primordial tertinggi, dari hutan belantara, menyapu langit dan bumi ini. Bahkan lebih kuat. Jurus ini bahkan lebih kuat daripada labu pembunuh dewa yang digunakan leluhur tua pada hari itu. Ini benar-benar telah mencapai titik di mana ia bisa membunuh dewa, bukan? Hahaha, Wang Chen, mati. Hari itu, labu pembunuh dewa yang saya gunakan hanya memiliki 80 hingga 90 persen kekuatannya. Hari ini, saya akan berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Memikirkan hari itu, tubuh fisik Wang Chen dihancurkan di bawah labu pembunuh dewa, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena Wang Chen memahami cara-cara yang menentang surga, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Dan saat itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh labu pembunuh dewa masih jauh dari puncaknya. Tapi sekarang? Sekarang setelah labu pembunuh dewa mencapai puncaknya, ia berlimpah dalam batu asal ilahi. Bagaimana mungkin Wang Chen masih memblokirnya? Langit dan bumi bergetar. Melihat cahaya perak yang memancar, ekspresi Wang Chen serius. Kekuatan gerakan ini tidak ada habisnya. Kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen sepertinya merasakan niat membunuh dan ancaman yang tak ada habisnya. Tampaknya ia juga memikirkan betapa dirugikannya ia dalam konfrontasi dengan labu pembunuh dewa hari itu. Pada saat ini, tubuh kuali besar itu bergetar. Bas! Di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi berubah menjadi seberkas cahaya merah saat melesat menuju kuali langit dan bumi. His! Aku berhasil! Astaga! Konfrontasi antara labu pembantai dewa dan kuali langit dan bumi. Leluhur keluarga Ji menggunakan kuali langit dan bumi lagi. Saat kuali langit dan bumi dikeluarkan dan dibebankan ke arah labu pembunuh dewa, yang jaraknya puluhan ribu meter, di puncak gunung, perawan lembah kelupaan, Jisweling, dan para ahli lembah kelupaan akhirnya tiba pada saat yang paling kritis. Begitu mereka tiba di tempat kejadian, mereka menyaksikan benturan serangan yang tiada taranya. Semua orang terkejut. Lampu merah dan lampu perak sepertinya telah membagi dunia menjadi dua bagian. Meski terpisah jarak puluhan ribu meter, aura mereka tetap menakutkan. Sang Patriar telah melepaskan kekuatan penuh dari labu pembunuh dewa. Sulit bagi Wang Chen untuk menahannya. Di tengah kerumunan, Jisweling mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia menantikannya atau mengkhawatirkannya. Ledakan. Akhirnya, kuali langit dan bumi bertabrakan dengan cahaya perak. Bas. Kuali langit dan bumi meledak dengan cahaya merah. Lapisan gelombang udara merah meluncur ke segala arah. Ini dengan paksa memblokir momentum ke depan dari serangan labu pembunuh dewa. Ledakan. Kuali besar itu sepertinya hampir pecah saat ini. Ia mengeluarkan suara mendengung pelan seolah-olah sedang menjerit dan menangis. Ding, ding, ding. Dan serangan yang dilancarkan oleh labu pembunuh dewa sepertinya tidak mau dihalangi oleh kuali langit. Langit dan bumi. Pada saat tabrakan, cahaya perak bergetar dan meledak. Cahaya perak tak berujung menyapu, ingin melahap semua lampu merah. Bas. Cahaya perak menyala dan berubah menjadi cahaya kemasan. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen menjadi tajam. Saat itu, serangan inilah yang menghancurkan tubuh Wang Chen. Saat itu, setelah cahaya perak berubah menjadi cahaya kemasan yang mengguncang kuali langit dan bumi dan bergegas menuju Wang Chen. Oh tidak, kekuatan terhebat dari labu pembunuh dewa benar-benar dilepaskan. Cahaya kemasan ini bahkan lebih menakutkan dari cahaya perak. Mereka yang menonton dari jauh mau tidak mau berseru ketika melihat pemandangan ini. Bagaimana Wang Chen memblokir serangan ini? Apakah dia mampu menahan pukulan ini? Labu pembunuh dewa, membunuh makhluk abadi dan dewa. Tak terhentikan oleh para dewa dan setan. Bagaimana Wang Chen akan memblokirnya? Jika tubuh Wang Chen dihancurkan, dia tidak akan memiliki harapan untuk bangkit kembali di depan patriar keluarga Ji, bukan? Kepala keluarga Ji tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Ledakan. Di bawah pengawasan para tetua lembah cinta yang terlupakan dan di bawah teriakan Wang Chen, setelah cahaya kemasan meledak, kekuatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Dong! Kuali langit dan bumi mengalami pantulan besar dan bergetar hebat, kecemerlangannya meredup. Boom! Saat ini, Wang Chen mengeluarkan Hong Bel. Bel berbunyi dan langit dan bumi berbunyi. Lapisan gelombang suara menyebar, membantu menghalangi melahap cahaya kemasan. Lampu merah dan gelombang suara menyatu dan kekuatannya melonjak sekali lagi. Hahaha! Hong Bel juga ingin memblokir kekuatan labu pembunuh dewaku. Meledak, labu pembunuh dewa. Wang Chen, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan terbesar dari labu pembunuh dewa. Menghancurkan batu asal dewa raksasa, Patriar keluarga Ji memasang ekspresi gila. Esensi baptisan darah. Labu hitam di tangannya bergetar dan labu itu berputar satu putaran. Saat berikutnya, dia memuntahkan setegup darah esensi yang menyatu ke dalam labu hitam. Bahkan jika dia baru saja bergabung dengan inkarnasi, darah esensi sangatlah berharga. Namun saat ini, untuk membunuh Wang Chen, Patriar keluarga Ji menggunakan jurus terkuatnya. Dia menggunakan darah esensinya sendiri sebagai panduan dan sekali lagi mengaktifkan labu pembunuh dewa. Pergi. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba, ribuan lampu perak keluar dari labu tersebut. Hahaha! Bunuh dia! Bunuh dia! Melihat ribuan lampu perak yang menyala, ekspresi Patriar keluarga Ji menjadi semakin ganas dan gila. Serangan ganda. Lalu bagaimana jika kuali langit dan bumi itu kuat? Jadi bagaimana jika Hong Bel membantu? Kali ini, Wang Chen tidak dapat memblokirnya. Dia harus mati. Kepala keluarga Ji sangat percaya diri. Meski wajahnya pucat, dia sangat bersemangat. Meskipun dia lemah, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. 1772 Ribuan sinar cahaya perak keluar dari labu pembunuh dewa dalam sekejap mata. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi sinar cahaya menyilaukan yang melesat ke arahnya. Wang Chen terkejut. Dia telah menggunakan labu pembunuh dewa dua kali berturut-turut. Terlebih lagi, kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang pertama kali. Merasakan aura gemetar, hati Wang Chen tenggelam. Sungai kekacauan, melahap langit dan bumi. Dengan ekspresi muram, Wang Chen berteriak. Kuali langit dan bumi dan Hongzong telah menahan sinar pertama cahaya kemasan bersama-sama. Pada saat ini, dengan sinar cahaya perak yang kuat, bagaimana mungkin Wang Chen tidak gugup? Suara mendesing. Saat Wang Chen menuangkan energi kekacauannya, sungai kekacauan mengalir dari kuali langit dan bumi. Suara mendesing. Gelombang tanpa batas berjatuhan saat aura mengerikan melonjak. Sungai kekacauan yang bergelombang menyapu menuju cahaya perak. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Langit sepertinya telah retak. Tanah berguncang hebat saat retakan tak berdasar menyebar ke segala arah. Kolam es telah berubah menjadi reruntuhan. Binatang iblis dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan. Di bawah tabrakan ini, sungai kekacauan terpecah menjadi beberapa bagian. Ketajaman labu pembunuh dewa tak terbendung. Sungai itu terbelah menjadi dua dalam sekejap mata. Ribuan energi kacau tersebar dan menghilang dari langit dan bumi ini. Serangan yang mengerikan. Pertahanan yang mengejutkan. Melihat serangan ini, para tetua lembah kelupaan yang menyaksikan dari jauh terkejut. Labu pembunuh dewa tidak ada bandingannya. Sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang mampu bertahan dari serangan labu pembunuh dewa. Berapa banyak harta karun yang bisa menahan ketajaman labu pembunuh dewa. Sulit untuk menemukannya. Tapi sekarang, kuali langit dan bumi telah bertahan dari dua serangan berturut-turut. Ini mengejutkan semua orang. Kuali ini luar biasa. Itu bisa melawan labu pembunuh dewa. Jelas sekali bahwa Wang Chen belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan kuali ini. Dia masih dalam bahaya. Kedua sinar cahaya perak ini pasti akan membunuh Wang Chen. Kami juga tidak berdaya untuk melawan. Desahan terdengar. Gemuruh. Suara gemuruh lainnya terdengar. Sungai panjang itu pecah, dan cahaya peraknya tak terbendung. Saat sungai kekacauan runtuh, kuali semesta sepertinya mengalami pukulan hebat, dan cahayanya meredup. Bas. Lonceng besar bergetar. Semua gelombang suara direduksi menjadi ketiadaan oleh labu pembunuh dewa. Loncengnya bergetar hebat, seolah merasakan bahaya yang tak terbatas. Labu pembunuh dewa justru membuat Hong Song redup. Boom. Guntur musim semi bergulung dan meledak. Cahaya perak menyatu dengan cahaya keemasan redup. Ia menembus sungai kekacauan dan menabrak kuali langit dan bumi. Lampu merah menghilang, dan cahaya emas dan perak bersinar terang. Dalam sekejap mata, lampu merah itu benar-benar musnah. Bas. Di tengah rangan yang teredam dan menyakitkan, kuali langit dan bumi berubah menjadi seberkas cahaya dan terlempar sejauh ribuan meter. Hong Song juga gemetar hebat, dan semua cahaya menghilang. Hahaha, Wang Chen, kamu bukan tandinganku. Mati. Melihat dua gerakan labu pembunuh dewa yang menyatu dan akhirnya menghancurkan kuali langit dan bumi yang bahkan dia takuti, tetua keluarga Ji tertawa dengan gila-gilaan. Ekspresinya sangat ganas saat ini. Ekspresinya gila saat ini. Kebenciannya sepertinya telah dilampiaskan. Ini hanya awal. Wang Chen adalah yang pertama. Namun, dia pastinya bukan yang terakhir. Jiang Ling, Xiao Yao, tunggu saja. Hahaha. Melihat cahaya kemasan yang menyilaukan dan cahaya perak yang mengalir menuju Wang Chen, patriar keluarga Ji meraung dan tertawa dengan tidak bermoral. Saat ini, dia memikirkan Jiang Ling dan Xiao Yao. Kedua orang ini juga merupakan penyebab kehancuran keluarga Ji. Mereka juga tidak bisa lepas dari kematian. Setelah Wang Chen, itu adalah mereka. Perintah surga. Saat tetua keluarga Ji tertawa terbahak-bahak dan yakin Wang Chen akan mati, Wang Chen berteriak dengan marah. Tatanan surga dihilangkan, dan cahaya kemasan melonjak. Au-au-au-au. Naga suci itu melesat ke langit, tak terhentikan. Bas. Lapisan cahaya menutupinya. Tatanan surga mengeluarkan penutup sembilan naga. Dengan sembilan naga melindungi tubuhnya, Wang Chen memegang segel langit empat sisi dan menyerang ke arah dua berkas cahaya. Karena kuali langit dan bumi telah rusak dan tidak dapat diblokir, maka dia akan menggunakan tatanan surga dan segel langit empat sisi. Sekarang, Wang Chen hampir sepenuhnya menyempurnakan tatanan surga. Meskipun dia tidak cukup kuat dan tidak bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, pembelaannya sangat mengejutkan. Anak bodoh, kamu ingin memblokir labu pembunuh dewa milikku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri, hancurkan. Tetua keluarga ji sedikit lemah, tapi dia masih meraung keras. Bang. Cahaya yang mengalir melintas dan bertabrakan dengan cahaya emas dan perak. Segel langit empat sisi meledak, sama megahnya dengan gunung tai dan melonjak dengan kekuatan seperti gelombang besar. Bang. Tabrakan paling hebat terjadi saat ini. Gelombang udara tanpa batas menyebar. Bahkan para tetua lembah cinta yang terlupakan yang berada puluhan ribu meter jauhnya bisa merasakannya dengan jelas. Retak-retak-retak. Di tengah suara tabrakan yang memekakkan telinga, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Puci. Darah berceceran dan wajahnya pucat. Tulang-tulang di tubuh Wang Chen bergetar hebat. Segel langit empat sisi di tangannya sebenarnya memiliki retakan tak berujung yang menyebar akibat serangan ini. Ini. Adegan ini membuat hati Wang Chen semakin bergejolak. Kekuatan macam apa ini? Segel langit empat sisi, ini adalah harta sihir warisan dari iblis tumpahan langit. Pada saat ini, apakah benar-benar menunjukkan tanda-tanda perpecahan dalam konfrontasi? Segel langit empat sisi sama sekali bukan tandingan labu pembunuh dewa. Mungkinkah labu pembunuh dewa ini benar-benar merupakan benda peninggalan Vingot? Ekspresi Wang Chen terkejut. Darah yang melonjak di tubuhnya juga membuat Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan tajam lainnya bisa terdengar. Pada saat ini, penutup sembilan naga juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dalam cahaya ekstrim, di bawah penutup yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun, Wang Chen, yang berada di pusat ledakan, tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh penutup sembilan naga saat ini. Suara mendesing. Darah menghujani, daging dan darah pecah. Pada saat ini, darah dan daging Wang Chen, pada saat ini, juga mulai runtuh. Darah mengalir dari lukanya. Tidak, minggir. Menahan rasa sakitnya, Wang Chen juga menjadi sangat gila. Ini, apakah ini kekuatan dari labu pembunuh dewa? Dia tidak mau menerima kegagalan seperti itu. Kuali langit dan bumi terguncang, kemegahan lonceng Hong memudar, segel langit empat sisi hampir runtuh, penutup sembilan naga mulai retak, dan token surga berdengung dan bergetar. Minggir. Sambil mengaum, Wang Chen melancarkan pukulan, mengabaikan segalanya. Tinju Kaisar Surgawi, mengguncang sembilan surga. Ledakan. Kekuatan kekacauan utama menyembur keluar dan meledak. Akhirnya, di bawah pukulan ini, kekuatan Wang Chen melampaui para dewa, dan momentumnya seperti guntur misterius. Suara gemuruh meledak. Cahaya kemasan, cahaya perak, dalam perlawanan terus-menerus, akhirnya menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Kuali langit dan bumi telah lama menghabiskan terlalu banyak energinya, dan segel langit empat sisi juga memblokir sejumlah besar energi. Token surga juga melindungi bagian vital tubuh Wang Chen. Pada saat ini, cahaya labu pembunuh dewa, yang telah melemah, mulai redup. Dalam keagungan langit dan bumi, dalam kekuatan yang keluar dari garis keturunan, kekuatan labu pembunuh dewa runtuh sedikit demi sedikit. Bintang berkelap-kelip, melayang tanpa henti. Mustahil. Menyaksikan pertempuran dari jauh, menunggu Wang Chen berubah menjadi abu, wajah patriar keluarga Ji menegang saat ini, dan dia berseru. Tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk membunuh Wang Chen. Ahli macam apa dia, dalam situasi saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Sekarang setelah cahayanya runtuh, jelas bahwa kekuatan gabungan dari dua serangan labu pembunuh dewa tidak lagi dapat berlanjut. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa membunuh Wang Chen sama sekali. Hasil ini terlalu mengejutkan, sangat sulit untuk menerimanya. Kita harus tahu bahwa dua serangan berturut-turut dari labu pembunuh dewa, di dunia ini, sangat sedikit orang yang bisa menahannya. Bahkan jika dia tidak berada di puncaknya, gerakan gabungan seperti itu sudah cukup untuk membunuh ahli yang murni sejati seperti Jiang Ling, Xiao Yao. Wang Chen bahkan bukan ahli setengah langkah yang murni, apalagi ahli yang murni. Dan sekarang, dia akan menahannya. Bagaimana patriar keluarga Ji bisa menerima ini? Ledakan. Namun, tidak peduli seberapa besar patriar keluarga Ji tidak dapat menerimanya, itu tidak ada gunanya. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Namun melihat cahayanya menghilang, langit dan bumi tampak tenggelam dalam kecemerlangan pada saat ini. Cahaya kemasan dan cahaya perak sama cemerlangnya dengan kembang api. Di tengah gelombang udara yang berjatuhan, Wang Chen membungkukan pinggangnya dan berdiri di tempat, terengah-engah. Kamu tidak bisa membunuhku. Menata patriar keluarga Ji di kejauhan, ekspresi Wang Chen dingin. Saat ini, tubuhnya dalam kondisi menyedihkan, berlumuran darah. Tidak diketahui berapa banyak tempat, tapi tulang putih bisa dilihat. Tinjunya sudah tanpa daging dan darah. Blok kali ini, nyawa Wang Chen tergantung pada seutas benang. Tapi, dia berhasil. Kuali langit dan bumi, Hong Zhong, segel langit empat kotak, tatanan surga. Kombinasi dari empat harta karun memblokir dua serangan berturut-turut dari labu pembunuh dewa. Di antara mereka, kuali langit dan bumi hanya setengah dimurnikan, dan tatanan surga tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan kekuatan segel langit empat kotak tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Tapi, Wang Chen melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh ahli yang murni. Dia cukup bangga. Melihat Patriar Keluarga Ji, mata Wang Chen dingin. Sekarang, apa lagi yang dimiliki oleh Patriar Keluarga Ji? Labu pembunuh dewa sangat kuat. Tapi, jika Wang Chen tidak salah ingat, ketika Patriar Keluarga Ji berada di puncaknya, bahkan dengan bantuan batu asal ilahi, dia hanya bisa melepaskan tiga serangan labu pembunuh dewa. Tapi sekarang, dia masih memiliki kekuatan tersisa. Wang Chen terengah-engah dan perlahan menegakkan punggungnya. Kamu hanya biasa saja. Sekarang, giliranku. Saat dia mengatakan ini, aura Wang Chen sangat mengesankan. Meski lukanya serius, dengan tubuh bintang Wang Chen, lalu kenapa? Waktu untuk melakukan serangan balik telah tiba. Kekuatan bintang. Dengan teriakan lembut, teknik kaisar naga di tubuh Wang Chen meletus, dan gulungan dewa bintang dan tempering tubuh bintang diaktifkan. Retak-retak-retak. Dagingnya menggeliat, dan tulangnya merontah. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuh Wang Chen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, daging baru tumbuh, dan luka di tubuh Wang Chen berangsur-angsur sembuh dan pulih. Tidak, nak, jangan mengira kamu menang. Labu pembunuh dewa. Melihat pemandangan itu, melihat bahwa Wang Chen tidak hanya menahan dua serangan dari labu pembunuh dewa, tetapi juga tubuh fisiknya akan pulih dalam waktu sesingkat itu, Patriar Klanji telah lama kehilangan kekuatannya. Kesombongan sebelumnya, dan dia tidak lagi memiliki sikap sombong dan mendominasi. Dia meraung hampir dengan gila. Labu itu berputar dan memuntahkan esensi darah seperti iblis angin. Orang ini benar-benar membakar esensi darah dan energi iblisnya untuk menggunakan batu asal ilahi untuk melancarkan serangan lain dari labu pembunuh dewa. Percuma saja, meski begitu, kamu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, dalam menghadapi adegan ini, Wang Chen sangat tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, matanya bersinar. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu jatuh di bawah dao agung. Reinkarnasi Mengatakan ini, Wang Chen tiba-tiba meninggikan suaranya. 1773 Reinkarnasi Dengan teriakan lembut, Wang Chen membuat segel di tangannya. Bas Lapisan gelombang menyebar. Saat ini, langit tampak gelap. Saat ini, bumi seakan berputar. Gemuruh Seluruh bumi berguncang. Di tengah lapisan ombak, gunung dan sungai mati. Cahaya reinkarnasi Ini adalah salah satu hadiah terbesar yang diperoleh Wang Chen dari pengasingannya. Astaga Pada saat yang sama, labu pembunuh dewa menembakkan seberkas cahaya perak lainnya. Kecepatan cahaya perak begitu cepat hingga menakutkan. Itu menyapu Wang Chen dengan kecepatan tinggi. Penutup sembilan naga telah dibuka. Cahaya reinkarnasi Wang Chen menutupi langit. Bas Suara memekakkan telinga memenuhi udara. Kemana pun cahaya reinkarnasi lewat, semuanya menjadi layu. Batuan besar itu sepertinya terkorosi oleh matahari dan bulan yang tak ada habisnya, berubah menjadi abu. Gunung dan sungai itu seakan-akan telah mengalami jutaan tahun, berguncang tak terkendali. Pohon itu langsung berubah dari hidup ke mati. Di lapisan cahaya reinkarnasi ini, cahaya perak labu pembunuh dewa berhenti, seolah-olah terhalang oleh energi yang tak terlihat namun sangat kuat. Cahaya perak bergetar, mencoba melepaskan diri dari semua pengekangan. Tidak. Suara ketakutan kepala keluarga Ji datang dari depan. Dia tertangkap basah dan sudah diselimuti cahaya reinkarnasi. Aurora menyelimutinya. Dalam terang, patriar keluarga Ji tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan hidupnya semakin menjauh. Kerutan mulai terlihat di wajahnya. Aura waktu mulai merusak hidupnya. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Mengapa? Melihat segala sesuatu di depannya dengan ketakutan, kepala keluarga-keluarga Ji patah hati. Tangannya dengan cepat layu, dan dia sepertinya telah mengalami ratusan tahun dalam sekejap. Dia berada di ambang kematian. Tanda-tanda waktu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menolaknya. Ledakan. Terjadi ledakan. Dalam cahaya reinkarnasi, serangan labu pembunuh dewa, yang tidak dapat menampilkan kekuatan puncaknya, diblokir oleh kekuatan yang tidak diketahui jumlahnya. Di atas tatanan surga, sembilan naga terbang keluar dan dengan keras menghantam cahaya perak. Cahaya mekar. Waktu menyerbu. Di bawah dua kekuatan itu, cahaya perak mulai menyebar. Kekuatannya hanya 50%. Cahaya perak ini hanya 50% lebih kuat dari cahaya perak sebelumnya. Sepertinya leluhur keluarga Ji belum pulih dan belum mencapai batas kemampuannya. Kalau tidak, bagaimana kekuatan labu pembunuh dewa bisa begitu kecil? Senyuman dingin di wajah Wang Chen semakin dalam saat dia melihat cahaya perak runtuh di dalam sembilan naga dan padam di bawah cahaya samsara. Tuhanku, itu sebenarnya adalah cahaya reinkarnasi. Itu hanya terjadi sekali dalam jutaan tahun, kan? Saat itu, gunung dan sungai berguncang, dan dunia berubah warna. Namun, sayang sekali kejeniusan generasi ini kini hilang. Siapa sangka cahaya samsara akan muncul kembali hari ini? Cahaya reinkarnasi, reinkarnasi. Tindakan Wang Chen sangat menantang. Di antara 3.000 dao besar, dao reinkarnasi adalah yang terbaik. Wang Chen benar-benar memahami dao yang begitu hebat. Buah naga bumi sangat membantunya. Dia juga orang yang sangat beruntung. Melihat domen 10.000 meter yang diselimuti oleh cahaya reinkarnasi, para tetua lembah tak dicintai yang menyaksikan pertempuran itu terbangun dari keterkejutannya. Sebelumnya, Wang Chen telah menahan dua serangan berturut-turut dari labu pembunuh dewa dengan kekuatannya sendiri. Hal ini telah membuat para tetua lembah tak dicintai terdiam. Seseorang harus tahu bahwa dia sedang menghadapi labu pembunuh dewa. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir memiliki kepercayaan diri untuk menahan satu serangan dari labu pembunuh dewa, apalagi dua serangan berturut-turut. Bahkan ahli matahari murni pun hanya bisa jatuh. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya Wang Chen mematahkan dua serangan berturut-turut. Kekuatan Wang Chen membuat semua orang merasa tercekik. Dan sekarang, Wang Chen bahkan menampilkan cahaya reinkarnasi. Kejutan ini sangat besar. Saat orang-orang ini berdiskusi dengan kaget, mereka melihat cahaya perak tersebar di kejauhan. Serangan lemah ketiga dari labu pembunuh dewa telah hancur. Tidak hanya itu, leluhur tua keluarga Ji berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Di bawah selubung cahaya, reinkarnasi sedang berlangsung. Dari kehidupan ke kematian, dan dari kematian ke kehidupan. Leluhur tua keluarga Ji telah mengalami banyak hal seiring perubahan zaman satu demi satu. Seolah-olah dia telah mengalami seratus reinkarnasi. Saat ini, seluruh energinya telah habis. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini tidak memiliki bekas darah. Kerutan tak berujung ada di sekujur tubuhnya. Kulitnya tampak keriput tak berujung seolah mengering. Rambut hitamnya yang semula penuh telah berubah menjadi putih keperakan dan mulai rontok. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Ji bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Pinggangnya sudah bengkok karena beban waktu. Unggungnya sudah bengkok karena korosi waktu. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Ji seperti orang tua yang lilinnya telah padam. Dia akan mati. Para tetua lembah cinta yang terlupakan tercengang saat melihat pemandangan ini dari jauh. Bahkan nyonya suci dari lembah yang tidak dicintai pun terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jalan besar reinkarnasi mengendalikan reinkarnasi. Apakah ia begitu ganas dan kuat? Ini setara dengan merenggut nyawa seorang ahli alam matahari murni. Berapa banyak orang yang mampu menahan korosi waktu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil langkah mundur tanpa sadar. Mereka takut terlibat dalam badai ini. Jika mereka diselimuti oleh cahaya reinkarnasi, mereka pasti akan berakhir sama dengan leluhur tua keluarga Ji. Harapan hancur. Ji Sueling bergumam di tengah kerumunan. Dia menundukkan kepalanya, tapi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Harapan hancur. Harapan keluarga Ji untuk bangkit telah hilang sepenuhnya. Leluhur tua keluarga Ji, seorang Grandmaster, mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Ini benar-benar membuat Ji Sueling merasa rumit. Meskipun dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Ji dan tidak lagi peduli dengan masalah keluarga Ji. Namun, melihat pemandangan ini, hatinya masih belum bisa tenang. Tidak, tidak, jangan, jangan bunuh, bunuh aku, lepaskan aku, aku, aku bersedia, bersedia menjadi pelayan. Nyala api kehidupan berangsur-angsur padam. Berlutut di tanah dengan susah payah, leluhur tua keluarga Ji memohon belas kasihan Wang Chen. Tekanan cahaya reinkarnasi yang tak ada habisnya membuatnya sangat ketakutan. Langkah ini sebenarnya sangat gagah dan ganas. Lindungi aulah orang suci untuk arhatku. Ekspresi Wang Chen sangat dingin saat dia melihat leluhur tua keluarga Ji yang berada di ambang kematian. Bunuh dia, sayang sekali, dia adalah seorang ahli yang murni terus-menerus. Jika dia bisa diterima sebagai seorang arhat, hati Wang Chen tergerak. Aku, aku bersedia. Jangan, aku, aku tidak ingin terkikis oleh waktu. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Ji tidak punya pilihan. Menghadapi permintaan Wang Chen, dia hanya bisa menyetujuinya. Aulah suci sembilan surga. Melihat leluhur tua keluarga Ji setuju, Wang Chen mencabut cahaya reinkarnasi dan membuka aulah suci sembilan surga. Pemurnian energi suci, arhat kembali. Energi suci yang tak terbatas menyapu leluhur tua keluarga Ji. Ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Kamu, adalah manusia. Di bawah nutrisi energi suci dan bantuan cahaya reinkarnasi Wang Chen, leluhur tua keluarga Ji, yang secara bertahap pulih, tercengang pada saat ini. Manusia. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Wang Chen sebenarnya adalah manusia. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia sebenarnya telah tunduk pada manusia. Ketika kekuatan hidupnya pulih, dia ingin melawan, tetapi dia tidak mampu lagi melakukannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dimurnikan. Dia hanya bisa merasakan energi iblisnya disegel dan diubah menjadi aura murni. Dia hanya bisa dengan jelas merasakan kesadarannya perlahan-lahan kabur, dan semacam keyakinan penyerahan menembus jauh ke dalam tulangnya. Hu hu hu. Angin dingin sangat menyedihkan. Kolam es dingin, tempat yang dikenal sebagai tempat berbahaya di hutan pegunungan Wilderness, kini berantakan. Kolam dingin itu telah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah lubang runtuhan yang sangat besar. Adegan ini membuat orang terdiam. Wang Chen, di mana leluhur tua keluarga Ji. Dia memasuki domain luar angkasa. Leluhur tua keluarga Ji benar-benar hancur kali ini. Cahaya reinkarnasi benar-benar tak tertandingi. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen kini memiliki kekuatan untuk menantang ahli alam matahari murni, bukan. Melihat wilayah terpencil ini, para tetua lembah tanpa gairah berdiskusi dengan lembut. Mereka juga menunggu Wang Chen muncul kembali. Jelas sekali, kehancuran leluhur keluarga Ji tidak bisa diubah. Seorang jenius dari suatu generasi telah jatuh begitu saja. Ini benar-benar membuat orang menghela nafas. Pada saat yang sama, kehancuran leluhur keluarga Ji juga mencerminkan betapa menakutkannya cahaya reinkarnasi. Memikirkan cahaya sebelumnya, leluhur tua lembah tanpa gairah gemetar ketakutan. Tindakan yang menantang surga ini sulit untuk ditolak. Kecuali seseorang dapat menghindari area yang dicakup oleh cahaya reinkarnasi atau merobek ruang untuk dimasuki. Jika tidak, boom! Saat semua orang menunggu dengan cemas, tiba-tiba langit dan bumi bergetar sedikit. Saat berikutnya, Wang Chen kembali ke pandangan semua orang. Saat ini, dialah satu-satunya yang kembali. Benar saja, mustahil bagi leluhur tua keluarga Ji untuk kembali. Dalam terang reinkarnasi, leluhur keluarga Ji tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan jika Wang Chen tidak membunuhnya, mungkin yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian, bukan? Pada saat ini, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya. Seolah-olah pertarungan sebelumnya tidak pernah terjadi. Membunuh seorang seniman bela diri yang murni sepertinya tidak menarik minat Wang Chen sama sekali. Melihat dia berjalan dengan tenang, para tetua lembah tanpa gairah memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Dia memiliki pikiran yang tenang dan kekuatan yang kuat. Masa depan seorang jenius tidak terbatas. Mungkin, pilihan terbaik untuk passionless valley kali ini adalah mengikat Wang Chen. Gemuruh. Saat Wang Chen berjalan menuju para tetua, langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Keagungan besar menyelimuti mereka, dan semua orang tiba-tiba merasakan kehancuran. Langit seakan runtuh, dan bumi seakan runtuh. Di tengah kehancuran, nampaknya ada kehidupan baru. Keagungan langit dan bumi mencekik. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah jalan surgawi telah runtuh, dan jalan besar berada dalam kekacauan. Bahkan tubuh Wang Chen bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit berbintang yang tak terbatas. Mungkinkah ada di sini? Seolah mengingat sesuatu, ekspresi Wang Chen berubah serius. Penghalangnya rusak. 1774 Setelah Wang Chen membunuh tetua keluarga Ji, sebelum dia bisa mencapai para tetua lembah kelupaan, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Pada saat ini, dao surgawi tampaknya telah runtuh. Pada saat ini, dao besar sedang dalam kekacauan. Pada saat ini, semua ahli merasakan perasaan yang halus dan halus. Kehancuran dan harapan hidup berdampingan. Kematian dan kehidupan baru hidup berdampingan. Pada saat ini, semua ahli alam bintang ke atas sepertinya merasakan sedikit panggilan. Semua ahli alam iblis sedang melihat jauh. Mereka menoleh. Disitulah penghalang tiga alam berada. Penghalang tiga alam berguncang, manusia tidak bisa lagi menghentikannya. Dao surgawi sedang runtuh, tiga alam menyatu, kekacauan akan datang. Melihat pemandangan ini, di kedalaman gunung di alam iblis, seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri. Kekacauan akan datang, ikuti aku berperang. Di tempat lain di alam iblis, seorang ahli mengangkat tangannya dan berteriak. Pakar yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kekacauan akan datang, dunia sedang menyatu. Alam iblis tidak lagi tersegel. Pakar lainnya meraung ke arah langit. Benua Tian Suan, ras iblis telah kembali. Di kedalaman alam iblis, seorang pria dengan ekspresi muram mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Pada saat ini, banyak ahli di alam iblis yang tergerak. Bahkan para ahli yang menghilang demi Tuhan tahu sudah berapa tahun berjalan keluar dari tempat terlarang saat ini. Hahaha, setelah puluhan ribu tahun, aku tertidur. Benua Tian Suan, tunggu aku menguasai dunia. Gunung es di alam iblis tiba-tiba meledak. Sesosok berjalan keluar dan meraung ke arah langit. Tidak bagus, kekacauan akan datang. Tidak dapat dihentikan. Besiaplah menghadapi krisis. Di mana enam keluarga besar, segera persiapkan mereka. Selain alam iblis, di benua Tian Suan, banyak ahli yang bermunculan. Pada saat ini, tanah yang telah sunyi selama jutaan tahun sepertinya terlahir kembali, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Satu demi satu, para ahli keluar dari tempat persembunyiannya. Seolah-olah dalam sekejap, sebidang tanah ini telah memperoleh sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya. Mereka semua telah menunggu momen ini, dan sekarang waktunya tepat. Di benua Tian Suan, pada hari ini, pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang gemetar karena terkejut. Gelombang aura kuat melesat ke langit, menyebabkan sembilan provinsi dipindahkan. Tiga alam sedang dalam kekacauan, benua bulan merahku tidak lagi diasingkan. Kami akhirnya bisa kembali. Hahaha, hari ini akhirnya tiba. Dewa sejati tidak ada di sini, dewa iblis tidak ada di sini, aku, bulan merah, yang harus memerintah. Selain alam iblis dan benua langit yang mendalam, ada tempat lain yang juga berada dalam kekacauan. Itu adalah benua bulan merah. Sepuluh juta tentara binatang ajaib, jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya, jenderal iblis, dan yang mulia iblis semuanya gemetar karena kegembiraan. Sudah waktunya bagi klan binatang ajaib untuk bangkit. Setelah menyadari bahwa penghalang tiga alam mulai bergetar, suara ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua bulan merah. Dunia kekacauan benar-benar akan datang. Penghalang mulai bergetar, sepertinya benua langit yang mendalam tidak berdaya untuk bertahan. Wang Chen berdiri dengan tenang di atas reruntuhan kolam es dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hari ini masih tidak bisa dihindari. Itu masih datang. Hari ini seharusnya sudah tiba sejak lama. Hanya saja, di benua langit yang mendalam, beberapa ahli tak dikenal sebenarnya menggunakan metode yang tak tertandingi dan bergabung dengan sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya untuk menstabilkan penghalang secara paksa. Apakah mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Dunia yang kacau telah dimulai. Darah akan segera menyebar kemana-mana. Saya harus bersiap untuk kembali secepat mungkin. Wang Chen bergumam dengan suara rendah, wajahnya diam. Pada saat berikutnya, dia sekali lagi berjalan menuju para tetua lembah kelupaan yang sedang berdiskusi dengan sengit. Melihat Wang Chen berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, para tetua lembah kelupaan akhirnya terdiam. Mata mereka sekali lagi tertuju pada Wang Chen. Apakah kamu membunuh leluhur tua keluarga Ji? Di depan orang banyak, perawan lembah kelupaan memandang Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Wang Chen menjawab dengan lemah. Seperti yang diharapkan. Kata-katanya membuat perawan lembah kelupaan terlihat rumit. Pada akhirnya, leluhur tua keluarga Ji masih tidak bisa lolos dari kematian. Labu pembunuh dewa pasti jatuh ke tangan Wang Chen, bukan? Memikirkan tentang kekuatan labu pembunuh dewa, memikirkan tentang kuali langit dan bumi yang belum sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Chen. Serta tatanan surgawi, segel surgawi empat sisi, tatanan sepuluh ribu roh. Memikirkan tentang labu pembunuh dewa yang telah disempurnakan sepenuhnya oleh Wang Chen. Melihat Ji Sueling yang diam dan tanpa ekspresi di sampingnya, perawan lembah kelupaan menghela nafas pelan. Dunia akan berada dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, perang akan dimulai. Apa rencanamu? Perawan lembah kelupaan mengetahui bahwa Wang Chen adalah manusia, warga benua Tian Suan. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Di dunia yang kacau ini, dia percaya bahwa banyak orang di alam iblis akan mengobarkan kembali api perang. Orang-orang seperti ini tidak pernah melupakan manusia yang telah mereka perbudak. Mereka ingin memperbudak lagi. Namun, benua Tian Suan saat ini, setelah jutaan tahun berkembang, bagaimana bisa sesederhana itu? Wang Chen adalah contoh terbaik. Setengah bulan. Mendengar kata-kata perawan lembah pelupa, Wang Chen mengerutkan kening. Saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari, lalu saya akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Changcu. Setelah itu, saya akan kembali ke benua Tian Suan. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Pengasingan itu secara alami untuk melihat apakah dia bisa memurnikan labu pembunuh dewa. Adapun Kabupaten Changcu, masih ada hal yang belum diselesaikan Wang Chen. Kelompok pembunuh itu, Kiao itu, bahkan Wang Chen perlu melakukan perjalanan. Bagaimana dengan sekte matahari terik? Perawan lembah kelupaan bertanya sambil tersenyum. Tampaknya kebencian antara sekte matahari terik dan Wang Chen tidak dapat diselesaikan, bukan? Selain itu, bukankah Wang Chen mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekte matahari terik? Apa rencananya sekarang? Sekte matahari terik? Memikirkan sekte ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Jika memungkinkan, dia sangat ingin meratakan sekte ini. Namun, setelah insiden dengan keluarga Ji, Wang Chen memiliki pandangan yang lebih jelas. Saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya meratakan sekte matahari terik. Dia tidak punya banyak waktu. Setelah penghalang itu benar-benar rusak, dunia akan berada dalam kekacauan. Hanya tinggal setengah bulan lagi untuk Wang Chen. Dia harus kembali ke benua Tian Suan sesegera mungkin. Keluarga Wang membutuhkannya. Adapun sekte matahari terik, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Ketika keluarga Wang stabil dan tidak perlu khawatir, Wang Chen dari sekte matahari terik harus dilenyapkan. Mereka tidak akan menyerah di benua Tian Suan. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dunia berada dalam kekacauan, dengan ambisi dari sekte matahari terik, mereka pasti tidak akan meninggalkan benua Tian Suan sendirian, bukan? Jika demikian, mari kita mulai perang di benua Tian Suan. Maukah kamu menunggu mereka di benua Tian Suan? Perawan lembah kelupaan merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Kalau begitu, kembalilah ke lembah kelupaan. Pengasingan Yosin Yan tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Dengan dunia yang kacau, tidak pantas baginya untuk berhenti menyembuhkan. Anda juga bisa mengasingkan diri di lembah kelupaan untuk beberapa waktu. Kalau begitu, belum terlambat untuk pergi ke kabupaten Changcu. Adapun benua Tian Suan, aku akan pergi bersamamu. Perawan lembah kelupaan berkata dengan cepat. Dia membuat pilihannya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di benua Tian Suan, lembah kelupaan bisa membantu. Pada saat yang sama, orang suci dari lembah kelupaan menatap Wang Chen dalam-dalam dan melanjutkan. Jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Pada saat ini, perawan lembah kelupaan mengatakan hal seperti itu, dan sangat jelas apa yang dia maksud. Dia mengungkapkan posisinya dan mencoba mengikatnya. Lembah kelupaan tidak akan sembarangan masuk ke benua Tian Suan dan menambah kobaran api perang. Mereka tidak akan menjadikan Wang Chen musuh. Inilah sikap lembah kelupaan. Dan yang mereka butuhkan adalah Wang Chen untuk berdiri bersama mereka di dunia yang kacau ini. Baiklah. Tanpa ragu, Wang Chen langsung setuju. Saat dunia berada dalam kekacauan, Wang Chen tahu betul bahwa dia membutuhkan sekutu. Pada saat ini, dalam waktu yang sangat singkat, Wang Chen dan perawan lembah kelupaan telah mencapai kesepakatan. Kemudian, kedua belah pihak kembali ke lembah kelupaan. Swosh, swosh. Sebelum kembali ke lembah kelupaan, dua aliran cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Pada saat berikutnya, beberapa sosok muncul di hadapan semua orang. Jiang Chen Yuan, kegigihan yang menghancurkan surga. Melihat angka-angka ini, mata Wang Chen berbinar. Orang-orang ini akhirnya sampai di sini. Sayangnya, mereka terlambat. Wow, di mana iblis tua keluar gaji. Aku di sini untuk membunuhnya. Begitu dia tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya, Jiang Chen Yuan mulai berteriak keras. Adegan ini membuat semua orang semakin tercengang. Dia sudah dibunuh oleh Wang Chen. Perawan lembah kelupaan tersenyum. Hai. Hanya kalimat ini saja yang membuat tubuh Jiang Chen Yuan bergetar hebat. Saat berikutnya, dia menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Mustahil. Sangat terlambat. Kamu bocah. Merawatnya sendirian. Saat ini, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Hampir sebulan yang lalu, mereka menerima pemberitahuan dari Wang Chen bahwa iblis tua keluarga ji bersembunyi di hutan Gunung Liar. Namun, pada saat itu, keluarga Jiang dan kultus bulan iblis sedang sibuk membereskan kekacauan dan menstabilkan situasi. Oleh karena itu, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren tidak segera bergegas. Bagaimanapun, mereka tahu di mana iblis tua keluarga ji bersembunyi dan mereka memiliki lembah kelupaan untuk membantu penyelidikan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Beberapa hari yang lalu, situasi sudah stabil dan mereka berdua akhirnya memimpin anak buahnya ke Aisty Denishan. Namun, mereka tidak menyangka akan mendengar kabar tersebut. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak terkejut? Tidak hanya Jiang Chen Yuan, bahkan Duan Tian Ren pun mengerutkan kening saat mendengar berita ini. Jejak keheranan muncul di wajahnya. Di mana labu pembunuh dewa. Di mana harta karunnya. Biar ku lihat. Cepat, coba saya lihat. Setelah mengamati sebentar dan menyadari bahwa ini bukan lelucon, Jiang Chen Yuan berteriak lebih keras. Saat ini, matanya bersinar dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di bawah permintaan kuat Jiang Chen Yuan dan antisipasi orang banyak, Wang Chen akhirnya mengeluarkan labu pembunuh dewa setelah merenung sejenak. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen saat ini dan teknik gerakan mengejar bulan, dia secara alami sangat percaya diri dalam mengambil harta karun ini. Bahkan jika terjadi kecelakaan, Wang Chen akan bisa pergi dengan cepat. Itu benar-benar labu pembunuh dewa. Ah, sial, ya Tuhan. Kenapa aku terlambat? Kalau tidak, harta ini akan menjadi milikku. Melihat labu di tangan Wang Chen, Jiang Chen Yuan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Mereka telah sepakat bahwa labu pembunuh dewa akan menjadi milik siapapun yang membunuh leluhur tua keluarga Ji dan mendapatkan labu pembunuh dewa. Harta karun seperti itu akan menjadi milik orang yang paling mampu. Perjanjian seperti itu awalnya merugikan Wang Chen. Keluarga Jiang dan kultus bulan iblis memiliki harapan besar. Namun, siapa sangka, inilah hasilnya. 1775 Melihat labu pembunuh dewa, Jiang Chen Yuan bukan satu-satunya yang merasa iri. Napas semua orang bertambah cepat. Labu pembunuh dewa benar-benar membuat mereka ingin melarikan diri bersamanya. Namun, ketika mereka mengingat bagaimana Wang Chen secara brutal menindas leluhur tua klanji, mereka hanya bisa menekan hasrat mereka. Sial, kamu sangat beruntung. Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan dengan enggan menarik pandangannya. Oh ya, apakah kalian baru saja merasakan getarannya? Kemudian, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Penghalang tiga alam sedang berguncang. Keruntuhan sudah dekat. Masa-masa kacau akan datang. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi. Karena leluhur tua klanji telah terbunuh, aku akan kembali ke sekte bulan iblis. Cari aku di sekte bulan iblis jika kamu butuh sesuatu. Duan Tianren menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Bukankah dia ada di sini untuk labu pembunuh dewa? Dia membawa beberapa ahli bersamanya. Sayangnya, Wang Chen selangkah lebih maju darinya. Karena labu pembunuh dewa ada di tangan Wang Chen, Duan Tianren tidak terlalu memikirkannya. Kecuali dia ingin merebutnya. Namun, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak mudah baginya untuk merebutnya. Dengan kecepatan keterampilan gerakan mengejar bulan yang tidak dapat diprediksi, jika Wang Chen melarikan diri, sekte bulan iblis akan berada dalam banyak masalah di masa depan mengingat bakat dan kekuatannya. Duan Tianren adalah orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena tidak ada harapan sekarang, dia harus kembali secepat mungkin. Tiga alam berada dalam kekacauan. Sekte bulan iblis masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan menatap orang suci dari lembah pelupa. Sepertinya orang-orang di lembah kelupaan cukup cepat. Duan Tianren merasa sangat disayangkan. Wang Chen selalu menjadi seseorang yang ingin dia ikat. Hem, aku juga akan kembali ke klan Jiang. Jiang Chen Yuan menghela nafas dan berkata, Oh ya, he he, klan Ji telah jatuh dan masih banyak harta yang tersisa. Jika mau, Anda bisa memilih beberapa dari Ji Klan. Jiang Chen Yuan berkata seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak dibutuhkan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Satu labu pembunuh dewa sebanding dengan semua harta karun. Wang Chen tidak membutuhkannya lagi. Bagus. Sekarang setelah Anda memiliki labu pembunuh dewa di tangan Anda, dengan harta karun itu, Anda benar-benar tidak akan tertarik pada barang biasa. Jiang Chen Yuan mendengus. Bagaimana dengan Sekte Matahari Terik? Sedikit kegembiraan muncul di mata Jiang Chen Yuan. Jika ada kebutuhan, Sekte Bulan Iblis kami dapat membantu. Duan Tianren, yang belum pergi, menambahkan ketika dia mendengar nama Sekte Matahari Terik. Jelas sekali bahwa dia belum menyerah untuk merayu Wang Chen. Sekte Matahari berkobar. Aku akan memikirkannya nanti. Saya siap melakukan perjalanan ke Kabupaten Changcu dalam waktu dekat. Kata Wang Chen. Haha, kiao, cek, cek, cek. Kudengar anak ini mendapatkan warisan iblis tumpahan langit. Dia penasaran seberapa kuat dia sekarang. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kapan Anda tiba di Kabupaten Changcu? Aku akan mencarimu. Jiang Chen Yuan tersenyum ketika mendengar bahwa Wang Chen ingin pergi ke Kabupaten Changcu. Saat ini, banyak orang yang mengetahui tentang dendam antara kiao dan Wang Chen. Di antara mereka, Duan Tianren tidak diragukan lagi yang paling jelas. Semuanya disebabkan oleh Ramuan Bulan Misterius. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dalam waktu sesingkat itu, beberapa orang yang bersedia bertarung sampai mati demi Ramuan Bulan Misterius akan berada sangat dekat dengan puncaknya, berdiri di udara dan menghadap ke daratan. Bagi mereka, Ramuan Bulan Misterius bukanlah apa-apa. Ini benar-benar membuat orang menghela nafas. Dunia tidak dapat diprediksi. Kita akan bertemu di Kabupaten Changcu 10 hari lagi. Wang Chen berkata kepada Jiang Chen Yuan. Baiklah, ayo lakukan itu. Aku akan bergerak dulu. Setelah perjanjian, Jiang Chen Yuan kembali memandang dengan enggan ke arah labu pembunuh dewa sebelum dia berbalik dan pergi. Wang Chen menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren pergi. Kekacauan akan terjadi, dan hubungan mereka tampaknya baik-baik saja. Lalu apa yang akan terjadi? Terutama Duan Tianren. Dengan kekuatan Sekte Bulan Iblis, mustahil bagi mereka untuk tidak memperjuangkan keuntungan di dunia yang kacau ini, bukan? Mungkin, suatu hari nanti, mereka masih akan menjadi musuh. Selain itu, ada Gehao dan Gulang. Dua orang yang tidak bisa dilihat oleh Wang Chen. Di mana mereka sekarang? Sepertinya tidak ada kabar tentang mereka setelah mereka meninggalkan wilayah surgawi. Menggabungkan keuntungan dari alam surgawi, tingkat apa yang telah dicapai kekuatan mereka? Di antara mereka, Gehao selalu memberi Wang Chen rasa kakraban. Namun, Wang Chen selalu merasakan bahaya darinya. Siapa sebenarnya dia? Dengan berat hati, Wang Chen dan orang-orang dari lembah cinta yang terlupakan menuju ke lembah cinta yang terlupakan. Astaga! Di ruang rahasia lembah cinta yang terlupakan, Wang Chen duduk bersila. Di ruang rahasia, angin kencang bertiup dan auranya melonjak. Di depan Wang Chen, labu hitam pekat mengambang. Ini adalah labu pembunuh dewa. Menyaring. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, Wang Chen berteriak pelan. Dengan teriakan ini, Wang Chen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api Rosevins. Wuss! Api hijau mulai menyala dalam sekejap mata. Bas dengungan-dengungan. Dalam kobaran api, labu pembunuh dewa sedikit gemetar seolah ingin melawan. Masih ada jejak aura leluhur keluarga Ji di sana. Tunggu sampai aku menghapusnya sepenuhnya. Menyipitkan matanya dan melihat labu pembunuh dewa yang gemetar, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Sekarang leluhur tua keluarga Ji telah menjadi Saint Hall Arhat. Bagaimana dengan labu pembunuh dewa ini? Sekarang, itu adalah sebuah benda tanpa pemilik. Jiwa ilahi yang tersisa ini sangat lemah. Dalam nyala api Rosevins, dibawa pengaruh jiwa dewa Wang Chen. Jejak-jejak itu perlahan mulai mengendur. Pada saat berikutnya, itu dihilangkan dan diusir oleh Wang Chen sedikit demi sedikit. Saat jejak terakhir dari sisa jiwa menghilang tanpa jejak, kecemerlangan labu pembunuh dewa meredup seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa kehancuran ini melambangkan kehidupan baru. Apa yang perlu dia lakukan adalah menyatu dengan labu pembunuh dewa dan menanamkan jiwa sucinya sepenuhnya ke dalamnya. Melepaskan jiwa ilahinya, Wang Chen memasuki dunia labu pembunuh dewa. Ini adalah dunia yang luas dan tidak terbatas. Tanpa batas dan tanpa akhir, seseorang tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Aura jalan surgawi, dao agung yang tak ada habisnya. Setelah memasuki dunia ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Aku tidak menyangka labu pembunuh dewa begitu misterius. Pada saat ini, penemuan di labu pembunuh dewa membuat hati Wang Chen bergetar tak terkendali. Tanda dao agung yang tak ada habisnya ada di dunia labu ini, aura tertinggi jalan surgawi meresap, bahkan menyebabkan jiwa dewa Wang Chen bergetar hebat, menderita tekanan yang menakutkan. Seperti yang diduga dari benda yang menantang surga. Merasakan semua ini, Wang Chen berseru. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milikku. Aku adalah tuanmu. Dengan perubahan aura, Wang Chen seperti dewa, mengamati sekeliling. Jiwa ilahinya sepenuhnya tenggelam ke dalam dunia ini, memahami, menyatu. Waktu berlalu, pada saat ini, Wang Chen duduk dengan tenang di ruang rahasia, seolah-olah dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Kresek. Hanya saja api Rose Vince menyala dengan ganas, meledak dengan suara pelan dari waktu ke waktu. Suatu hari, dua hari. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Akhirnya, setelah lima hari, Wang Chen membuka matanya. Jadi begitu, sepertinya ini benar-benar item dari Vingot saat itu. Hanya saja, meskipun item ini kuat, namun memiliki terlalu banyak batasan. Saya tidak bisa menggunakannya sesuai keinginan. Melihat labu pembunuh dewa di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah item dari Vingot, itu jelas bukan harta sihir terkuat dari Vingot saat itu. Harta karun ajaib, konsumsi energinya sangat besar. Kalau tidak, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan labu pembunuh dewa. Batu asal ilahi juga tidak maha kuasa. Jika tidak, bukankah nenek moyang keluarga Ji tidak akan terkalahkan di dunia. Jiwa ilahi, cetak. Setelah menghela nafas, menarik kembali pikirannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Gemuruh. Bas. Gumpalan jiwa ilahi dengan ganas menyerbu ke dalam labu pembunuh dewa, membekas di area inti. Saat gumpalan jiwa dewa ini masuk, labu pembunuh dewa berjuang keras. Namun, di bawah kobaran api rose fins, pertahanan labu pembunuh dewa sama sekali tidak berguna. Jiwa ilahi Wang Chen perlahan menembus ke dalam labu pembunuh dewa, membekas di labu pembunuh dewa. Saat jiwa dewa tercetak, labu pembunuh dewa yang awalnya redup, pada saat ini, mulai memancarkan cahaya samar. Gelombang aura tajam mulai meledak. Seluruh ruang rahasia mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh karena aura ini. Gemuruh. Hingga tujuh hari kemudian, ruang rahasia itu benar-benar runtuh akibat ledakan aura mengerikan terakhir. Pada saat ini, labu pembunuh dewa memancarkan cahaya hitam yang melesat ke langit, menyatu dengan cakra wala. Labu pembunuh dewa. Saat ini, Wang Chen membuka matanya. Di reruntuhan, dia perlahan bangkit, memegang labu pembunuh dewa, berdiri dengan bangga seperti dewa. Labu pembunuh dewa telah sepenuhnya dimurnikan. Itu jauh lebih sederhana dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Kembali. Melihat sebidang tanah ini, Wang Chen mencubit segel di tangannya, dan saat berikutnya, labu pembunuh dewa berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tangan Wang Chen, memasuki ruang penyimpanan. Mulai hari ini dan seterusnya, labu pembunuh dewa ini sepenuhnya milik Wang Chen. Era patriar keluarga Ji tidak lagi kembali. Selamat. Di luar reruntuhan, melihat Wang Chen berjalan keluar selangkah demi selangkah, orang suci lembah yang tidak dicintai mengucapkan selamat kepadanya setelah mendengar keributan itu. Dengan menyempurnakan labu pembunuh dewa, Wang Chen sekarang benar-benar menjadi orang nomor satu di bawah alam yang murni. Mereka yang bukan yang murni tidak bisa menolak. Mereka yang berada di bawah alam yang murni, dengan labu pembunuh dewa, Wang Chen yang menakutkan dapat dengan mudah membunuh mereka semua, bukan? Dunianya sudah berada di puncak awan. Berapa hari telah berlalu? Datang ke hadapan orang suci lembah yang tidak dicintai dan Ji Sueling, Wang Chen bertanya. Tujuh hari penuh. Ji Sueling berkata dengan lembut. Dia mengerutkan bibirnya sedikit dan menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Lawan di masa lalu kini telah meninggalkannya dalam debu. Yang disebut putri surga yang bangga tidak ada artinya di depan Wang Chen. Sekarang, dia harus menghormati lawannya saat itu. Ji Sueling tahu bahwa dia benar-benar gagal. Terlebih lagi, dia telah gagal tanpa ada kesempatan untuk kembali. Tidak ada harapan bagi keluarga Ji. Seolah-olah hanya pada saat ini, hati Ji Sueling telah benar-benar tenang. Tak ada yang tahu kalau api harapan yang semula berkobar di hatinya telah padam. 1776 Melihat Ji Sueling, Wang Chen membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia berkata, tidak apa-apa. Hanya saja nenek moyangnya sudah mati. Ikuti saya di masa depan. Jelas sekali ini tidak mungkin. Wang Chen bisa memahami suasana hati Ji Sueling saat ini. 7 hari, apakah ada kabar dari Siner? Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Belum, mungkin setengah bulan lagi. Juga, banyak hal telah terjadi dalam 7 hari ini. Kata gadis suci dari lembah yang terlupakan dengan serius. Hal apa? Mendengar ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Masa-masa sulit telah dimulai, Dao Surgawi telah runtuh, dan Dao besar berada dalam kekacauan. Kini, belenggu yang pernah mengikat tanah ini seolah-olah telah lenyap. Dalam beberapa hari singkat, banyak elit berhasil menembus tingkat tubuh Surgawi. Penghalang yang tidak dapat diatasi itu sepertinya telah lenyap. Di masa sulit, pahlawan akan lahir. Gadis suci dari lembah yang terlupakan menghela nafas. Alis Wang Chen berkerut mendengar kata-katanya. Tidak heran. Dalam beberapa hari ini, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa belenggu Dao Surgawi tampaknya telah melemah secara signifikan. Tampaknya di masa-masa sulit, belenggu Dao Surgawi benar-benar akan hilang. Dengan cara ini, entah berapa banyak elit yang akan tercipta. Lapisan belenggu itu adalah belenggu tingkat kaisar dan tingkat dewa. Dari kelihatannya, jumlah tiergat yang sebelumnya langkah kemungkinan besar akan meningkat pesat. Wang Chen terdiam sejenak. Jika alam iblis seperti ini, bagaimana dengan benua Tianxuan? Seharusnya sama, bukan? Karena siner masih mengasingkan diri, aku akan pergi ke kabupaten Changcu dulu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata langsung. Tidak peduli bagaimana Dao Surgawi berubah, Wang Chen tidak peduli sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dilakukan. Janji temu 10 hari dengan Jiang Chenyuan akan segera tiba, dan dia harus berangkat ke kabupaten Changcu. Oke, yakinlah bahwa Yosin Yan sedang berkultivasi di sini. Di lembah terlupakanku, tidak ada yang bisa mengganggu penyembuhannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang suci dari lembah cinta yang melupakan bergumam. Saat suaranya turun, dia memandang Wang Chen, mungkin, lain kali kita bertemu, itu akan terjadi di benua langit yang mendalam. Begitu Yosin Yan keluar dari pengasingan, aku akan segera menuju ke benua langit yang mendalam bersamanya. Itu bagus juga. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Benua langit yang mendalam. Memikirkan tempat itu, mata Wang Chen tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun nostalgia. Orang-orang, benda-benda, dan benda-benda di masa lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Dia telah lama berada jauh dari benua langit yang mendalam, dia berharap semuanya baik-baik saja. Keluarga Teng, keluarga San, tunggu aku kembali. Wang Chen bergumam di dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan keluar dari lembah cinta yang terlupakan. Adapun Jisue Ling, dia ditinggalkan oleh Wang Chen di lembah kelupaan untuk menjaga Yosin Yan. Tiga hari kemudian, di Kabupaten Changcu, negara Apijin, kota Changlong. Saat dia berdiri di luar kota Changlong dan memandangi tembok kota yang mengjulang tinggi, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya. Ketika dia pertama kali datang ke alam iblis, ini adalah tempat pertama yang dia masuki. Sekarang dia hendak meninggalkan alam iblis, Wang Chen sekali lagi datang ke tempat ini. Sayangnya keadaan tetap sama, namun manusia telah berubah. Ketian Zheng tidak ditemukan, dan Keying terpaksa meninggalkan Kabupaten Changcu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Keying sekarang. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini, dia pernah membantu Wang Chen di masa lalu. Jiang Chen Yuan seharusnya ada di sini. Melihat ke langit, Wang Chen berjalan menuju Kabupaten Changcu. Menurut perjanjian dengan Jiang Chen Yuan, Wang Chen segera menemukan kediaman keluarga Jiang di kota Changlong. Hahaha, Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Begitu dia tiba di kediaman, Wang Chen mendengar tawa Jiang Chen Yuan. Pada saat berikutnya, Jiang Chen Yuan muncul di hadapan Wang Chen dengan tergesa-gesa. Kemarin, aku sudah menunggu di sini. Anda akhirnya di sini. Jiang Chen Yuan berkata dengan penuh semangat. Kamu sudah banyak berkembang. Melihat Jiang Chen Yuan di depannya, Wang Chen berkata dengan terkejut. Itu baru beberapa hari, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan aura Jiang Chen Yuan tampaknya menjadi lebih kuat. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu dalam beberapa hari terakhir. Ya, saya memurnikan beberapa harta yang saya peroleh dari keluarga Ji. Terlebih lagi, baru-baru ini, kekuatan pengikat jalan surgawi tiba-tiba menurun. Hehe, saya sudah menorehkan beberapa prestasi. Anda juga mengalami banyak kemajuan. Aku yang sekarang tidak bisa bersaing denganmu. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Adapun Wang Chen, mungkin Jiang Chen Yuan sudah mengklasifikasikannya sebagai orang aneh. Dia tidak akan membandingkan dirinya dengan dia. Labu pembunuh dewa sudah cukup untuk membuat bulu kuduk Jiang Chen Yuan berdiri tegak. Belum lagi kuali langit dan bumi yang tidak diketahui asalnya. Bagaimana situasinya di sini? Wang Chen bertanya saat dia memasuki Aula Utama Kediaman bersama Jiang Chen Yuan. Masih belum ada berita tentang Ketian Zeng. Rumor mengatakan bahwa hukuman ilahi muncul hari itu dan Kia'o memberontak. Setelah mendapatkan warisan iblis besar, Kia'o menjadi sangat kuat. Dengan bantuan hukuman ilahi, Istana Tuan Kota tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, selama pertempuran, Ketian Zeng melindungi Keying dan yang lainnya dan kemudian jatuh ke dalam pertempuran yang kacau balau. Ada yang bilang dia sudah mati, ada yang bilang dia kabur dari kekacauan, tapi tidak ada penjelasan spesifiknya. Namun, Ketian Zeng seharusnya tidak mati. Setidaknya, ada kabar dari Istana Tuan Kota bahwa hukuman ilahi masih mencari Ketian Zeng, Keying dan yang lainnya. Jiang Chen Yuan menggunakan jaringan informasi keluarga Jiang yang luas untuk memberi tahu Wang Chen informasi yang telah dia kumpulkan. Di mana Kia'o? Wang Chen mengerutkan kening. Saat itu, kekuatan Kia'o sedikit lebih kuat dari Wang Chen. Jika bukan karena kekuatan tempur Wang Chen yang kuat, bagaimana dia bisa menekan Kia'o? Kemudian, di Gua Setan Tumpahan Langit, Kia'o memperoleh warisan setan besar. Pada saat itu, dia telah sepenuhnya menekan Wang Chen. Sekarang, beberapa hari telah berlalu. Berapa level yang telah dicapai Kia'o? Saya tidak yakin. Setelah menguasai Kabupaten Changcu, hanya sedikit orang yang melihatnya. Rumor mengatakan bahwa dia mengasingkan diri untuk memahami warisan iblis besar. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pembukaan alam surgawi. Kalau dipikir-pikir, dia pasti mendapat banyak keuntungan. Jika dia bisa memahami warisan iblis besar, kekuatannya pasti akan kuat. Aku bahkan tidak mendapatkan warisan iblis besar selama dia mendapatkannya. Jiang Chen Yuan tersenyum pahit. Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat Wang Chen perlahan terdiam. Kia'o. Mata Wang Chen bersinar saat dia bergumam. Kalau begitu, mari kita cari hukuman ilahi dulu. Wang Chen berkata dengan tegas. Hukuman ilahi sangatlah misterius. Hanya sedikit orang yang tahu di mana markas mereka berada. Mereka sepertinya ada di mana-mana di dunia iblis. Khususnya di negara Jin Api, hukuman ilahi sangat aktif. He he, tapi saya sudah menemukan benteng hukuman ilahi. Selain itu, Sekte Bulan Iblis juga telah menemukan dua benteng hukuman ilahi. Di antaranya, salah satu bentengnya ada di Kabupaten Changcu. Apalagi letaknya di desa pegunungan tersembunyi tidak jauh dari kota Changlong. Bagaimana menurutmu? Bunuh dia. Saat menyebutkan hukuman ilahi, mata Jiang Chen Yuan bersinar karena kegembiraan. Retak, retak, retak. Dia mengepalkan tangannya dan suara yang tajam terdengar. Tinjuku lapar dan haus. Dela pertempuran tombaku sudah lama kesepian dan tak tertahankan. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berkata dengan tenang. Kata-katanya sepertinya menyebabkan udara membeku, dan sedikit rasa dingin naik ke udara. Malam itu gelap. Di bawah malam berbintang, dua sosok muncul dengan cepat. Angin bersiul di telinga mereka, dan pepohonan di sekitar mereka mundur dengan cepat. Tidak lama kemudian, kedua bayangan itu berhenti di sebuah lembah. Melalui lembah ini, kita akan mencapai dasar hukuman ilahi. Ini harus menjadi tempat hukuman ilahi untuk melatih anggotanya. Ada hampir seribu orang di desa ini. Terlepas dari jenis kelamin, usia atau jenis kelamin, mereka semua adalah anggota hukuman ilahi. Banyak dari mereka telah pensiun dari hukuman ilahi. Jangan ceroboh. Di lembah, Jiang Chenyuan merendahkan suaranya dan berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua melewati lembah yang gelap gulita seperti hantu. Siapa di sana? Namun, begitu Wang Chen dan Jiang Chenyuan keluar dari lembah, mereka tiba-tiba mendengar teriakan. Saat berikutnya, sosok hitam muncul di depan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Astaga, astaga. Namun, sebagai respons terhadap teriakan marah tersebut, yang terdengar hanyalah suara hembusan angin yang tajam. Engah. Darah memercik, dan suara itu tiba-tiba berhenti. Mata sosok hitam itu dipenuhi rasa tidak percaya, dan kepalanya terbang dalam sekejap. Ini adalah penjaga hukuman ilahi. Sayangnya, dia bertemu Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di zaman sekarang. Bagaimana seorang pembunuh biasa bisa melawan mereka? Ledakan. Namun, meskipun Wang Chen dan Jiang Chenyuan segera membunuh orang ini. Saat ini, ada semburan kembang api dari arah lain. Masih ada penjaga. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Membunuh. Mendengar suara ini, wajah Jiang Chenyuan berubah serius dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Cahaya dingin menyala, dan seratus pertempuran tombak langsung menyapu ke arah itu. Terjadi ledakan, dan di tengah angin kencang, noda darah beterbangan ke udara. Pembunuh yang bersembunyi di kegelapan terbunuh dalam satu gerakan. Siapa yang berani membuat masalah di tanah hukuman ilahiku? Raungan marah terdengar dari kejauhan. Di bawah langit malam, suara hembusan angin yang deras terdengar. Tiga sosok berlari menuju Wang Chen dan Jiang Chenyuan dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Chen. Ketika mereka mendekat, mereka akhirnya melihat Wang Chen dan Jiang Chenyuan, dan mereka berteriak kaget. Wang Chen adalah orang yang ingin dibunuh oleh hukuman ilahi. Sekarang, namanya telah mengguncang seluruh dunia iblis. Tentu saja, mereka mengenali Wang Chen dengan cepat. Pupil matanya menyusut, dan hati pemimpin pria berpakaian hitam itu tenggelam dalam sekejap. Apa, Wang Chen? Itu kamu. Nak, kamu mengadili kematian. Setelah teriakan kaget itu, teriakan marah datang. Tidak perlu menjelaskan mengapa Wang Chen muncul di sini. Tujuannya jelas. Terlebih lagi, hal itu tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, bayangan itu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mempercepat dan berlari menuju Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, token sejuta hantu muncul. Wajah Wang Chen dingin. Sepuluh ribu hantu, dengarkan perintahku. Bunuh rakyat jelata. Sambil berteriak, Wang Chen langsung memanggil puluhan ribu hantu jahat. Di bawah kendali Wang Chen, hantu jahat ini menerkam desa di kejauhan, memamerkan tari mereka. Membunuh. Di saat yang sama, sosok Wang Chen juga bergerak saat ini. Menggunakan skill gerakan mengejar bulan, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan. Ledakan. Tinju kaisar surgawi meledak, dan langit malam tampak hancur. Bintang-bintang di langit meredup. 1777. Ledakan. Tinju kaisar langit meledak, momentumnya tak tertandingi. Engah, engah, engah. Sebelum mereka bisa berteriak, dua bayangan diubah menjadi daging dan darah oleh tinju kaisar langit. Ledakan. Di sisi lain, seratus tombak pertempuran Jiang Chen Yuan tersapu. Ribuan lampu perak menerangi seluruh langit malam. Engah, engah, engah. Di bawah tombak ilahi seratus pertempuran, sosok hitam lainnya dengan cepat jatuh. Dalam sekejap mata, hanya satu dari empat bayangan yang tersisa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat tinju kaisar surgawi menekan dua orang, aura pembunuh Wang Chen meningkat. Boom. Lonceng itu muncul di tangan Wang Chen. Bel berbunyi, mengguncang sembilan langit. Bas. Gelombang udara tersapu. Boom, boom. Gunung, batu besar, dan pepohonan tanpa batas semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Jangan pernah memikirkannya. Melihat gelombang suara menyebar tanpa henti dan menyapu desa di belakang, bayangan hitam di depan Wang Chen tiba-tiba menjadi gila. Dengan suara gemuruh, senjata suci pria itu menebas. Dia bisa merasakan kekuatan gelombang suara. Dia tidak bisa membiarkan gelombang suara mencapai desa. Sebagai salah satu penjaga desa, dia tahu apa yang akan terjadi jika desanya terkena gelombang suara. Sebagian besar pembunuh dipilih dan dilatih dengan cermat oleh organisasi. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat menahan kekuatan gelombang suara. Mereka harus menolaknya. Astaga. Suara tajam yang menusuk udara terdengar. Ledakan. Cahaya hitam menyebar. Serangan senjata suci itu dengan keras memotong gelombang suara yang tak ada habisnya. Suara gemuruh meledak, dan gelombang ki bergulir. Pada saat ini, cahaya hitam tak berujung memenuhi udara seperti kabut yang bergelombang. Boom, boom. Engah, engah, engah. Di bawah kekuasaan Hongzong, apa yang bisa dilakukan pria berpakaian hitam ini? Dia hanya ahli bulan misterius tingkat sembilan, tetapi dalam sekejap, darah terciprat. Mati. Setelah melukai bayangan terakhir di depannya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Sosoknya bersinar, menempuh jarak seribu meter dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan bayangan dan mengulurkan telapak tangannya. Wang Chen, jangan sombong. Dan pada saat ini, saat bayangan hitam terakhir akan jatuh, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba keluar, dan raungan memekakan telinga yang terdengar seperti guntur ilahi datang dari jauh. Desir-desir. Dengan kilatan cahaya yang mengalir, sosok itu berlari menuju Wang Chen dengan kecepatan tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan meskipun aku membunuhnya? Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen tetap bergeming. Asteris pa, asteris. Sebuah telapak tangan mendarat dengan tepat di atas pria berpakaian hitam, yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bang! Suara ledakan menyebar, dan daging serta darah yang tak terbatas berserakan di mana-mana. Darah itu seolah membentuk hujan darah, sungai darah yang tak terbatas mengalir tanpa henti. Ah, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Melihat pemandangan ini, bayangan hitam di kejauhan menjadi menggila. Suara tua itu dipenuhi amarah yang tak terbatas. Karakter utama telah muncul. He he, aku serahkan padamu. Aku akan menyapu desa. Di belakang Wang Chen, ekspresi Jiang Chen Yuan tetap tidak berubah. Dia menyeringai saat berbicara dengan Wang Chen. Dia hanyalah ahli setengah langkah yang murni. Wang Chen telah membantai seorang ahli yang murni, apalagi ahli yang murni setengah langkah. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, tidak ada tekanan untuk dibicarakan. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Chen Yuan berlari menuju desa. Kamu mendekati kematian. Melihat Jiang Chen Yuan berlari menuju desa, bayangan hitam itu semakin marah. Jiang Chen Yuan jelas meremehkannya. Sebagai salah satu penahbis hukuman ilahi, dia sangat marah saat ini. Lawanmu adalah aku. Jelas, Wang Chen tidak akan memberi kesempatan pada pria berpakaian hitam itu untuk menyerang Jiang Chen Yuan. Sambil menghindar, Wang Chen berdiri di depan pria berpakaian hitam itu. Segel surgawi empat sisi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, segel surgawi di tangannya ditekan ke bawah. Di bawah pemasukan energi caotik yang tak terbatas, segel surgawi bersinar dengan cahaya hitam dan berubah menjadi gunung yang menekan. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan kekuatan seperti itu. Pria berpakaian hitam itu berteriak ketika dia melihat Wang Chen menghancurkan segel surgawi empat sisi. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tinjunya, menggunakan daging dan darahnya untuk melawan segel surgawi empat sisi. Cahaya tinju bersinar seperti bintang yang meledak. Garis-garis cahaya hitam terbang seperti hantu dan hantu. Gemuruh. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan bumi retak. Seluruh lembah sepertinya akan runtuh saat ini. Arus deras bergulung dan sungai muncul dari udara tipis, menenggelamkan segalanya. Buk-buk-buk. Dengan pukulan ini, bayangan hitam itu langsung dikalahkan. Menjaga segel surgawi empat sisi, mata Wang Chen bersinar dan dia tersenyum dingin. Lihat aku memenggal kepalamu. Sambil mendengus ringan, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan labu pembunuh dewa muncul di tangannya. Ini. Setelah menstabilkan dirinya dari jauh, murid ahli yang murni setengah langkah itu mengerut ketika dia melihat labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen. Labu pembunuh dewa. Saat berikutnya, dia berteriak karena terkejut. Karena kamu tahu, aku akan membiarkan labu pembunuh dewa membunuhmu hari ini. Wang Chen berkata dengan ringan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga Ji. Dia. Bukankah dia melarikan diri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana labu pembunuh dewa ini bisa jatuh ke tanganmu? Pakar hukuman ilahi, yang jelas-jelas tidak mengetahui bahwa kepala keluarga Ji telah benar-benar mati, tercengang. Namun, semuanya sudah terlambat. Menghancurkan batu asal ilahi seukuran kepalan tangan di tangannya, Wang Chen tiba-tiba menyuntikkan energi kacau ke dalamnya. Bas. Labu pembunuh dewa bergetar sedikit. Astaga. Saat berikutnya, cahaya perak menyala. Kecepatannya tidak ada bandingannya. Dalam sekejap mata, itu seperti meteor menyilaukan yang meledak di depan ahli yang murni setengah langkah. Tidak. Ceritan putus asa terdengar. Wajah ahli yang murni itu mengerikan. Labu pembunuh dewa membuatnya gemetar dan cahaya perak ini membuatnya putus asa. Namun, dia tidak mau menerima nasib seperti itu. Dengan tawa yang melengking, ahli yang setengah langkah yang murni dengan paksa membakar energi iblis dan esensi darahnya. Dia mengeluarkan perisai kuno dan memblokirnya. Dong. Suara tabrakan yang tumpul terdengar. Retak-retak-retak. Saat berikutnya, suara pecah tak henti-hentinya. Saat cahaya perak menyebar ke segala arah, cahayanya tetap cemerlang seperti biasanya. Bang. Di tengah suara ledakan, perisai kuno itu langsung terkoyak. Kita harus tahu bahwa kuali langit dan bumi yang telah disempurnakan oleh Wang Chen sepertiganya sudah dianggap sebagai harta karun yang tiada taraf. Namun, meski begitu, masih sulit untuk memblokir labu pembunuh dewa. Apalagi perisai kuno di depannya. Meskipun kekuatan labu pembunuh dewa yang ditampilkan oleh Wang Chen mungkin tidak sebanding dengan patriar keluar gaji. Itu cukup untuk membunuh ahli yang murni setengah langkah. Puff puff puff. Perisai itu pecah berkeping-keping dan dagingnya berceceran. Di tengah jeritan, tubuh ahli yang setengah langkah murni terbelah menjadi beberapa bagian. Daging dan darahnya berubah menjadi abu dalam cahaya perak. Gemuruh. Setelah cahaya perak menghancurkan tubuh ahli yang murni setengah langkah, itu bukanlah akhir. Menggunakan kekuatan yang tersisa, dia bergegas ke puncak gunung yang jaraknya ribuan meter. Dalam sekejap mata, gunung itu terbelah menjadi dua. Desis. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang kekuatan kekacauannya telah lama terkuras abis dari tubuhnya, terengah-engah, matanya dipenuhi rasa terkejut. Labu pembunuh dewa sangat kuat. Jantung Wang Chen berdebar kencang. Meskipun dia pernah merasakan kekuatan labu pembunuh dewa sebelumnya, dia masih tercengang saat menggunakannya secara pribadi. Kita harus tahu bahwa perisai sederhana dan tanpa hiasan itu pasti merupakan item pertahanan yang kuat. Namun, itu langsung runtuh. Tidak hanya itu, cahaya perak langsung membunuh ahli yang murni setengah langkah, lalu membelah gunung dan memecahkan tanah. Inikah kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Chen saat dia berada di puncak alam bulan gelap? Bagaimana jika dia melangkah ke alam yang murni? Ini akan sangat menakutkan dan tak tertandingi, bukan? Siapa yang bisa menolak langkah ini? Itu memang harta karun yang bahkan ditakuti oleh para dewa dan iblis. Sayang sekali konsumsinya terlalu besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakan satu gerakan dengan bantuan batu asal ilahi, dan itu sangat sulit. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kalau bukan karena konsumsinya yang besar, barang ini benar-benar bisa dianggap sebagai harta karun nomor satu. Saya masih memiliki beberapa batu asal ilahi, cukup untuk saya gunakan. Kemudian, memikirkan batu asal ilahi, Wang Chen tersenyum. Di dalam Cloud Mountain di alam surgawi, Wang Chen dan Ji Sueling bertarung dengan sengit. Namun, Raja Pengobatan tidak tinggal diam. Dengan kemampuannya yang mengejutkan, Raja Pengobatan menemukan batu asal ilahi dalam jumlah yang mencengangkan. Jika tidak, Wang Chen tidak akan menyanyiakan batu asal ilahi di sini untuk membunuh ahli yang murni. Hanya mengandalkan kuali langit dan bumi serta segel langit empat arah saja sudah cukup. Setelah menelan Pil Gu Yuan dengan cepat, Wang Chen menyimpan labu pembunuh dewa dan menunggu dengan tenang di tempat untuk memulihkan energi kekacauannya. Sekarang setelah semua ahli terbunuh, Jiang Chen dapat menangani orang-orang biasa yang tersisa. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, di bawah serangan ribuan hantu dan sapuan Jiang Chen, terdengar jeritan yang tak ada habisnya. Desa yang sunyi dan terpencil telah berubah menjadi lautan api di kegelapan malam. Api yang berkobar menerangi seluruh langit malam. Pertempuran sengit itu berlangsung hampir dua jam sebelum akhirnya meredah. Ketika ribuan hantu kembali ke posisi mereka, Wang Chen menyimpan token seribu hantu dan pergi. Di lautan api, sosok seperti iblis dari neraka secara bertahap berjalan menuju Wang Chen. Dia adalah Jiang Chen Yuan. Sekarang, dia berlumuran darah. Niat membunuhnya sangat kuat, dan matanya menakutkan seperti Shuro. Fiu.aku lelah sekali. Jiang Chen hanya menghela nafas panjang ketika dia sampai di depan Wang Chen. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat. Labu pembunuh dewa itu bahkan lebih kuat. Bahkan ahli yang setengah langkah murni terbunuh dalam sekejap. Memikirkan pertarungan Wang Chen, Jiang Chen dipenuhi dengan emosi. Menghapus semuanya. Wang Chen mengubah topik pembicaraan. Mata orang ini dipenuhi dengan niat jahat. Jika mereka terus berbicara, dia mungkin harus meminjam labu pembunuh dewa. Kali ini, saya berhasil menangkap ikan besar. Tempat ini setidaknya merupakan salah satu tempat terpenting dari kelompok hukuman dewa selain markas besar. Selain ahli yang setengah langkah murni dan empat ahli bulan mistik tingkat lanjut, saya membunuh sebelas prajurit bulan mistik, 31 prajurit alam bintang, dan 89 prajurit alam bintang kuasi. Ada juga ratusan prajurit di bawah alam bintang. Setelah pertempuran ini, kelompok hukuman dewa mungkin akan kehilangan setidaknya seperempat kekuatannya. Atau bahkan lebih. Jiang Chen Yuan tertawa. Pertarungan sebelumnya sangat memuaskan. Sudah lama sekali dia tidak merasa begitu riang. 1778. Cahaya fajar menyinari seluruh daratan. Di jalanan kota Naga Chang yang sepi, jumlah pejalan kaki berangsur-angsur meningkat. Apa? Raungan marah datang dari sebuah ruangan di istana tuan kota. Di ruangan ini, seorang lelaki tua berusia enam puluhan duduk dengan ekspresi galak. Apa katamu? Katakan lagi. Ekspresi lelaki tua itu nyaris ganas ketika dia memandang lelaki yang berdiri tidak jauh darinya dan berteriak dengan suara yang dalam. Aura tak berbentuk meledak, dan untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi angin kencang. Aura menakutkan itu membuat pria di depan lelaki tua itu pucat dan sedikit gemetar. Petik 2. Hukuman Ilahi Kami. Desa hukuman ilahi di Gunung Gelap. Telah dihancurkan. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu berkata dengan hati-hati. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, ledakan keras terdengar. Setelah mendengar kabar yang dibawakan oleh lelaki tersebut, lelaki tua itu menghancurkan meja di depannya dengan marah. Bajingan. Raungan marah terdengar, dan ekspresi lelaki tua itu berubah. Bagaimana dengan para penjaganya? Bagaimana dengan empat penjaga dan seorang pensiunan konsekrator? Apa yang terjadi pada mereka berlima? Setelah mengumpat, lelaki tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Semua. Binasa. Berbicara tentang lima orang ini, wajah pria parubaya itu menjadi semakin pucat saat dia berkata dengan suara gemetar. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, lelaki tua di ruangan itu tercengang. Keempat penjaga itu semuanya adalah ahli bulan mistik tingkat tinggi. Jika mereka berempat bergabung, mereka bahkan bisa bertarung melawan ahli perfect mistik moon. Ada pun penatua yang dikuduskan. Dia adalah ahli matahari murni setengah langkah. Bagaimana mungkin segelintir orang bisa binasa? Ekspresi lelaki tua itu muram dan dia bingung. Siapa? Siapa yang melakukannya? Dengan kilatan dingin di matanya, lelaki tua itu berteriak dengan wajah muram. Entahlah. Saat aku bergegas ke sana, desa itu sudah hancur. Saya dapat memastikan bahwa ada dua ahli super. Terlebih lagi, keempat penjaga itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, penatua yang ditahbiskan. Dia benar-benar hancur, jadi... Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Bajingan, selidiki. Selidiki untuk saya. Tidak peduli siapa itu, galilah untukku. Hukuman ilahi kita pasti tidak akan melepaskan mereka. Orang tua itu meraung keras. Saat ini, jantungnya hampir berdarah. Bagaimanapun, desa di Wushan adalah salah satu dari tiga basis penting hukuman ilahi. Sekarang, menghancurkan salah satu dari mereka sama dengan menghancurkan sepertiga kekuatan hukuman ilahi. Jika kerugian selanjutnya diperhitungkan, jumlahnya akan menjadi sepertiga dari total kerugian. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Mungkin ini adalah kerugian paling serius yang dialami hukuman ilahi selama ribuan tahun terakhir. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus membayar harga yang menyakitkan karena melakukan hal seperti itu. Pergi, carikan untukku. Anda harus mencari tahu orang-orang itu untuk saya. Saya ingin melihat siapa yang berani menentang hukuman ilahi saya. Saat berikutnya, tetua itu berteriak pada pria paruh baya itu. Melihat lelaki paruh baya itu buru-buru lari keluar kamar, lelaki tua itu duduk di kursi dengan wajah muram, melamun. Hukuman ilahiku mempunyai terlalu banyak musuh. Namun jika mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya, mungkin hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Wang Chen, mungkinkah itu kamu? Setelah sekian lama, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Hukuman ilahi telah ada selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun ini, banyak sekali orang yang terbunuh oleh hukuman ilahi. Tentu saja, dia juga punya banyak musuh. Namun kini, jumlah orang yang memiliki kemampuan membalas dendam bisa dihitung dengan jari. Entah kenapa, orang pertama yang dipikirkan lelaki tua itu adalah Wang Chen. Itu karena Wang Chen terlalu terkenal dan berkuasa saat ini. Terlebih lagi, hukuman ilahi telah mencoba membunuhnya. Sayangnya, mereka gagal. Jika itu dia, mungkin dia punya kemampuan untuk melakukannya. Tidak, jika Wang Chen kembali ke Kabupaten Changcu, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Saya harus menemukan Kiao. Memikirkan Wang Chen, lelaki tua itu tidak bisa lagi duduk diam. Dia dengan cepat berbalik dan keluar kamar. Di kediaman gubernur kota Changlong, ada jalan tersembunyi di balik Taman Batu. Bagian ini sangat tersembunyi, tapi mengarah langsung ke ruang rahasia bawah tanah di luar kota Changlong. Kamu bilang Wang Chen mungkin sudah kembali. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari ruang rahasia yang gelap. Bukankah orang yang berkultivasi di sini adalah Kiao, yang selama ini dicari Wang Chen? Itu mungkin. Desa Wushan hukuman ilahi saya dihancurkan. Mungkin Wang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di luar ruang rahasia, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah. Huff, Wang Chen ini masih berani muncul. Tidak apa-apa jika dia tidak muncul, tapi jika dia muncul, aku pasti akan membunuhnya. Kali ini, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Mendengar konfirmasi lelaki tua itu, dengusan dingin terdengar dari ruang rahasia. Ledakan. Sesaat kemudian, gelombang udara yang megah meledak, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Aura yang menakutkan, niat membunuh yang menakutkan. Hanya dalam setengah tahun, Kiao menjadi lebih menakutkan. Sekarang, bahkan orang tua itu pun ketakutan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah orang tak bersenjata yang berdiri di depan seekor binatang buas, menunggu untuk disembeli. Temukan, cari tahu keberadaan Wang Chen untukku. Jika aku menemukannya, aku pasti akan pergi dan membunuhnya. Auranya berangsur-angsur menghilang, dan suara suram datang dari ruang rahasia sekali lagi. Saya mendapatkannya. Jika aku menemukannya, hukuman ilahiku pasti akan memburunya dengan sekuat tenaga. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya menyeramkan saat dia mendengus. Anda, Huff, bahkan desa sepenting itu pun bisa dihancurkan. Hukuman ilahi biasa saja. Namun, kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Kiao tertawa dingin di ruang rahasia. Anda, kata-kata Kiao menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Suara dingin itu terdengar seperti mencekik tenggorokan lelaki tua itu, menyebabkan dia membuka mulut. Pada akhirnya, wajah dan telinganya menjadi merah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Saya akan menemukan Wang Chen. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu hanya bisa berbalik dan pergi dengan enggan. Bajingan, Kiao, Bajingan Sialan. Hanya ketika dia telah berjalan jauh barulah lelaki tua itu mengaum dengan marah. Sekarang, Kiao ini sebenarnya berani mengabaikan hukuman ilahi. Dia masih ingat bahwa ketika hukuman ilahi memiliki Kiao, dia hanyalah orang biasa dengan kekuatan biasa-biasa saja. Jika bukan karena hukuman ilahi, bagaimana dia bisa memasuki alam bulan gelap? Jika bukan karena hukuman ilahi, dia mungkin sudah mati di tangan Ketianzeng. Bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini? Sekarang, Bajingan ini telah mengalahkan Ketianzeng dan memperoleh Kabupaten Changcu. Kekuatannya bahkan lebih tak terduga bagaimana dia bisa mengungkapkan ambisinya yang tersembunyi. Hal ini membuat lelaki tua hukuman ilahi itu mengatupkan giginya karena kebencian. Meminta kulit harimau. Pada saat ini, lelaki tua itu berpikir sendiri. Mungkin kali ini kami, hukuman ilahi, telah melakukan kesalahan. Kami memilih orang yang salah. Kiao, kamu akan membayar kesombonganmu. Setelah meninggalkan lorong dan kembali ke rumah gubernur, lelaki tua itu bergumam dengan keras. Saat berikutnya, dia segera pergi. Haha, hukuman ilahi, sangat kuat, biasa saja. Hef, sekarang, bahkan Wang Chen pun bisa membuatmu merasa malu dan takut. Apa yang kamu, saya bukan lagi seseorang yang dapat Anda kendalikan. Sepotong langit ini milikku, dunia yang kacau ini adalah panggungku. Setelah lelaki tua itu berjalan jauh, di ruang rahasia yang gelap dan sunyi, terdengar suara tawa yang suram dan gila. Dalam kegelapan, Kiao secara bertahap memperlihatkan taringnya. Gelap, apakah ada berita? Kemudian, menghadapi lingkungan kosong yang gelap gulita, Kiao bertanya dengan dingin. Wang Chen datang ke kota Changlong kemarin. Jika saya tidak salah, ini ulah mereka. Namun, saat Kiao selesai berbicara, suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar di kegelapan yang kosong. Memang benar dia ada di sini. Dia di sini untuk mati, hahaha. Mendengar berita ini, Kiao tertawa terbahak-bahak. Pergilah, aku tahu, aku akan mengambil kepala Wang Chen. Kiao melambaikan tangannya dan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, kehampaan kembali hening. Seolah-olah orang yang memanggil suara dark itu tidak pernah muncul. Hukuman ilahi, jangan berpikir bahwa aku tidak punya siapapun yang bisa digunakan tanpamu. Anda terlalu naif. Anda ingin mengendalikan saya. Anda tidak memenuhi syarat. Di ruang rahasia, Kiao berdiri dan mencibir sambil meregangkan ototnya. Retak-retak-retak. Dengan setiap gerakan, otot dan tulang Kiao sepertinya hampir meledak, mengeluarkan suara berderak. Sudah waktunya keluar. Sambil menghela nafas, pintu ruang rahasia terbuka. Saat berikutnya, sosok yang diselimuti kabut hitam muncul dan berjalan keluar dari lorong. Nak, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Saat hukuman ilahi dan Kiao bergerak, Jiang Chen Yuan, yang berada di tembok kota-kota Changlong, memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Tidak ada waktu lagi. Menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan, Wang Chen menjawab dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah serius. Kilatan cahaya melintas di matanya. Saat berikutnya, aura Wang Chen tiba-tiba menjadi ganas. Kiao. Begitu dia membuka mulutnya, dua kata yang dilontarkan Wang Chen seperti guntur, berguling dan bergemuruh di langit di atas kota Changlong. Kiao. Kiao. Gelombang gemah terus berlanjut di dunia. Kiao, keluar dan bertarunglah denganku. Wang Chen berteriak lagi. Setiap kata dan kalimat bagaikan guntur di bawah suntikan caotik force. Hal itu menyebabkan tanah bergemuruh dan berguncang, dan ekspresi semua orang di kota Naga Chang berubah drastis. Saat ini, Wang Chen ingin menggunakan metode yang sederhana dan kejam untuk menemukan Kiao. Sudah hampir setengah bulan sejak ban lengan tiga alam berada dalam kekacauan. Melihat kekacauan akan segera terjadi, Wang Chen tidak ingin membuang waktu mencari Kiao. Meskipun Kiao sepertinya telah menghilang, Wang Chen yakin orang ini ada di kota Changlong. Setidaknya, dia tidak jauh dari kota Changlong. Metode yang sederhana dan penuh kekerasan adalah yang paling praktis. Bagaimana Kiao bisa tetap bergeming di bawah kesaksian jutaan orang di kota Changlong? Kiao, apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? Mendengar hal ini, Wang Chen berteriak lagi. Bas dengungan-dengungan. Gelombang suara menyebar dan guntur misterius bergemuruh. Kata-kata Wang Chen menutupi setiap sudut kota dan menyapu jutaan mil. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di titik tertinggi tembok kota-kota Changlong. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. 1779 Kiao, Pertempuran Pada saat ini, setiap kata yang diucapkan Wang Chen seperti guntur yang meledak di langit di atas kota Nagacang. Gelombang suara sangat menakutkan. Kota Changlong yang awalnya berisik menjadi sunyi setelah gelombang-gelombang suara ini. Suara mendesing. Saat berikutnya, semua orang menjadi gempar. Tanpa disadari, ratusan ribu bahkan jutaan orang menoleh ke arah tembok kota. Semua orang seakan bisa melihat dua sosok berdiri dengan gagah di atas tembok kota yang mengjulang tinggi, menghadap angin, seperti dua dewa perang yang berdiri dengan gagah di atasnya. Ses! Beberapa orang yang berada dekat dengan mereka langsung mengenali kedua sosok tersebut. Ya Tuhan, ini Wang Chen, dia kembali. Tiba-tiba terdengar seruan dari penonton. Ledakan. Seruan itu meledak di tengah kerumunan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Wang Chen adalah Wang Chen dari negara jin yang berapi-api, elit dari kota Nagacang. Itu dia, itu dia. Saya tidak menyangka dia akan kembali. Seorang jenius yang menakutkan, dia kembali. Dia benar-benar akan menantang Kiao. Saya mendengar bahwa Kiao dan Wang Chen berselisih. Apakah Wang Chen ada di sini untuk membalas dendam? Setelah mengetahui bahwa penantangnya adalah Wang Chen, kerumunan menjadi gempar. Wang Chen, elit di generasinya, adalah nama yang dikenal semua orang di kota Nagacang. Sebaliknya, mereka sangat mengenalnya. Tidak hanya di kota Nagacang, tetapi juga di seluruh negara jin api dan alam iblis, semua orang tahu nama Wang Chen. Wang Chen bahkan telah menjadi idola generasi muda negara jin api dan incaran banyak seniman bela diri. Dia masuk tiga besar kompetisi besar kota Nagacang. Dia memasuki gua tempat tinggal setan besar dan mendapatkan harta karun itu. Kemudian, dia menekan semua orang dan memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, Wang Chen dan Jiang Chenyuan bergabung dan membunuh semua orang. Di antara mereka, Wang Chen bahkan lebih mengesankan. Dia menekan banyak ahli dari sekte matahari terik dan keluar gaji. Setelah meninggalkan alam surgawi, Wang Chen menimbulkan keributan ke segala arah. Dia telah menekan wakil penguasa sekte matahari terik dan beberapa tetua, sehingga mengejutkan seluruh dunia. Kemudian, selama kehancuran keluarga Ji, Wang Chen seperti dewa perang. Dia hampir membantai para petani yang murni. Sekarang, dia kembali. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan? Kiao, putra dari istana tuan kota. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan warisan iblis besar, dia berbalik melawan ke Tianzhen dan memaksa Keying melarikan diri dari kabupaten Changcu. Saya pikir Wang Chen akan membalaskan dendam kastelan ke, pria yang ambisius. Setelah pulih dari keterkejutannya, seseorang di antara kerumunan itu berkata. Benar. Saat itu, prestise ke Tianzhen tidak ada bandingannya, dan dia mencintai orang-orang seperti anak-anaknya sendiri. Sangat disayangkan bahwa kata-katanya membuat banyak orang menghela nafas. Siapa yang akan melupakan apa yang telah dilakukan, Kiao? Namun, karena metode penindasan Kiao yang kejam dan kekuatannya yang tak tertandingi, banyak orang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Sekarang, dengan kemunculan Wang Chen, sekelompok orang ini mulai bersorak. Huh, jadi bagaimana jika Kiao mengkhianati kita? Dia sekarang adalah gubernur kabupaten Changcu dan penguasa kota-kota Changlong. Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri. Apakah dia pikir dia bisa menjungkir balikan langit? Kiao telah memperoleh warisan iblis besar. Dia pasti akan menghancurkan Wang Chen. Namun, ada juga orang yang berdiri di samping Kiao. Benar, rumor mengatakan bahwa Kiao mewarisi warisan iblis besar dari Gua Iblis Besar. Kini, hampir satu tahun telah berlalu. Apa yang terjadi padanya? Jika dia memahami warisan iblis besar, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Wang Chen hanya mencari kematiannya sendiri. Tiba-tiba, sekelompok orang ini juga mendengus. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun, Wang Chen tetap menarik perhatian semua orang. Hahaha, di mana Kiao? Apakah kamu berani keluar dan bertarung? Melihat kata-kata Wang Chen telah mengguncang seluruh area, Jiang Chen Yuan tidak mau ketinggalan. Dia juga berteriak dengan marah ketika dia tidak bisa melihat Kiao. Karena dia sudah gila, dia mungkin menjadi lebih gila lagi. Apakah Kiao benar-benar akan menjadi seorang pengecut? Kiao, keluar dari sini. Hari ini, kami pasti akan mengambil kepalamu. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan berteriak dengan lebih bersemangat. Gelombang-gelombang suara menyebar tanpa henti. Seluruh kota Nagacang sedang gempar. Semua orang sedang menunggu. Apakah Kiao berani muncul? Apakah dia berani melawan? Di antara kerumunan, beberapa orang dari kekuatan besar menggunakan metode khusus untuk menyebarkan berita tentang kota Nagacang ke kekuatan lain. Kota Nagacang, Wang Chen telah muncul. Kota Nagacang, Wang Chen menantang Kiao. Ayo pergi dan lihat siapa yang akan menjadi lebih kuat dalam pertarungan antara dua elit. Berbagai kekuatan di dunia iblis menjadi gempar setelah mendengar berita tersebut. Saat-saat kacau akan datang. Sebelum ini, kedua favorit surga akan bertarung habis-habisan. Seberapa pentingkah ini? Hahaha, Wang Chen, menarik. Saya ingin melihat betapa kuatnya mereka yang disebut elit. Tawa keras terdengar. Dari gletser dunia iblis, seorang pria keluar dari gunung es dan bergegas menuju kota Nagacang. Kiao, bertarung. Ambil, kepala, kamu. Gelombang suara menyebar dan memenuhi udara di atas istana Tuan Kota. Bajingan, Wang Chen, itu benar-benar dia. Sepertinya dialah yang melakukan apa yang terjadi tadi malam. Rumah Tuan Kota, melihat Wang Chen muncul dan mendengar deklarasi perang, wajah tetua hukuman Tuhan berubah menjadi mengerikan. Dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul begitu cepat. Pada saat yang sama, dia mengkonfirmasi dugaannya. Astaga, astaga. Saat wajah tetua itu berubah menjadi mengerikan, sesosok tubuh muncul dan muncul di istana Tuan Kota. Kiao. Seru sang tetua saat melihat sosok itu. Wang Chen ada di sini. Kata Kiao sambil menatap tetua dengan tenang. Ya, dia ada di sini. Dia menantang Anda. Apakah kamu menerima? Sang tetua bertanya. Melihat Kiao yang berdiri di depannya, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat kekuatan Kiao. Aura Kiao, yang seolah menyatu dengan langit dan bumi, semakin mengejutkannya. Seolah-olah binatang yang dia kendalikan telah terbebas dari belenggunya. Mengapa tidak? Karena mereka ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Kiao mendengus, matanya berkedip dingin. Bagaimana mungkin dia tidak menerima tantangan di depan jutaan orang di kota Changlong? Apalagi dia ingin membunuh Wang Chen. Tapi Jiang Chen itu, jika kamu mau, kamu bisa menunggu. Penatua hukuman Tuhan akan segera datang. Sang tetua berkata dengan suara rendah. Huff, kenapa menunggu? Aku akan pergi dan mengambil kepalanya. Kiao mencibir dengan arogan. Wang Chen, aku di sini. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saat berikutnya, tanpa menunggu jawaban tetua, tubuh Kiao melesat ke langit seperti daun bawang yang dipetik dari kekeringan. Astaga! Dalam sekejap mata, Kiao berdiri di langit di atas istana Tuan Kota, menghadap Wang Chen, yang berada di sisi lain tembok kota. Dia tertawa dan berteriak. Ledakan! Kemunculan Kiao membuat penonton yang sudah heboh semakin heboh. Kiao, dia ada di sini. Ya Tuhan, dia benar-benar menerima tantangan itu. Ini adalah duel antar elit. Ini akan segera dimulai. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Wang Chen pasti akan membunuh Kiao. Kiao pasti akan membunuh Wang Chen. Gelombang seru terdengar, dan seluruh kota Naga Chang tampak gemetar. Buk! 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 Di bawah tatapan orang banyak, Kiao, yang berpakaian hitam, meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia bergerak di udara dan berjalan menuju tembok kota seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dengan setiap langkah, dia menempuh jarak beberapa ratus meter. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan tembok kota. Hahaha, Wang Chen, dia benar-benar datang. He he, orang bodoh, dia di sini hanya untuk mati. Jiang Chen mencibir pada Wang Chen saat dia melihat Kiao mendekat dari langit. Wang Chen, sebaliknya, tampak serius dan tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah Kiao. Kamu benar-benar datang. Baru setelah Kiao berhenti ratusan meter dari mereka, Wang Chen akhirnya membuka mulutnya dan mendengus. Karena kamu ingin mati, kenapa aku tidak setuju? Kiao berkata dengan tenang, ayo bertarung di luar kota. Begitu dia selesai berbicara, murid Kiao mengerut saat dia mendengus. Astaga, astaga. Meninggalkan gua, Kiao berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar kota. Besar. Mendengar perkataan Kiao, Wang Chen tertawa saat melihat sosok Kiao berlari keluar. Di saat yang sama, dia menyipitkan matanya. Kiao ini memang meningkat pesat. Sekarang, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sepertinya dia telah memperoleh banyak hal dari warisan setan besar tumpahan langit. Namun, aku tidak akan kalah darinya dalam duel hari ini. Wang Chen sangat percaya diri. Sosoknya bersinar, dan dia juga mengejar Kiao. Cepat, ayo bertarung di luar kota. Duel antar elit telah dimulai. Kita tidak boleh melewatkan duel antar elit. Melihat Wang Chen dan Kiao berlari ke luar kota, banyak orang di kota berseru dengan keras. Duel akan segera dimulai, dan itu terjadi di luar kota. Bagaimana mereka bisa melewatkan duel seperti itu? Memikirkan hal ini, banyak orang berubah menjadi sorotan cahaya dan mengejar Kiao. Untungnya, Wang Chen dan Kiao tidak memaksakan kecepatan mereka hingga batasnya, dan mereka tidak melangkah terlalu jauh. Namun, puluhan ribu meter jauhnya, Wang Chen dan Kiao berhenti di ruang terbuka. Ini adalah cekungan alami, tapi juga merupakan medan perang terbaik. Ini adalah tempat di mana mereka berdua akan bertarung. Wang Chen, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Di Baskom, Kiao mencibir sambil menatap Wang Chen. Kamu juga mengalami banyak kemajuan. Wang Chen menjawab dengan tenang. Haha, kamu beruntung aku tidak membunuhmu saat itu. Sekarang alam surgawi telah menunjukkan kekuatannya, menekan sekte matahari terik, dan membasmi keluarga Ji, dunia iblis telah terguncang. Kamu memang tidak buruk. Namun, kamu seharusnya tidak datang mencariku. Kamu seharusnya tidak datang untuk mati. Kiao mendengus dingin. Kamu tidak mempunyai kekuatan untuk membunuhku, dan kamu juga tidak mempunyai keberuntungan. Kita akan tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam duel ini. Wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Kalian berdua datang padaku bersama-sama. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Kiao menjentikan pergelangan tangannya dan pesawat ulang-alik penusuk awan muncul di tangannya. Dia tidak perlu datang. Aku bisa membunuhmu sendirian. Duel dimulai. Suasananya tegang. Wang Chen berteriak. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan tangan kirinya memegang Hong Bel, sementara tangan kanannya memegang segel surgawi empat sisi. Hong Bel dan segel surgawi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Wang Chen ingin melihat berapa banyak warisan iblis besar yang telah diasimilasi Kiao dan seberapa kuat dia. Hah, hah, hah. Kemunculan harta karun itu disertai dengan niat membunuh yang kuat. Saat Wang Chen dan Kiao mengeluarkan harta karun surgawi mereka, langit berubah warna, dan suasana menjadi tegang. Seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Duel pun tak terhindarkan. Menyaksikan pemandangan ini dari jauh, hati para penonton berdebar kencang. Mereka menahan nafas. 1780. Hahaha, kamu pikir kamu bisa membunuhku. Sombong sekali. Kiao mencibir saat dia melihat Wang Chen melayang di udara dengan bel raksasa dan segel langit persegi. Membunuh. Dengan raungan marah, Kiao menjentikan pergelangan tangannya dan memanggil pesawat ulang-alik penusuk awan. Astaga, astaga. Cahaya pelangi mengejutkan langit. Dalam sekejap mata, cahaya menyelaukan melintasi langit seperti meteor. Ledakan. Gelombang udara meledak disertai suara siulan yang tajam. Dalam sekejap mata, pesawat ulang-alik penusuk awan tiba di depan Wang Chen. Sangat cepat. Melihat ini, murid Wang Chen menyusut. Merusak. Dengan raungan marah, dia memanggil Sku Air Sky Sail. Ledakan. Segelnya meledak, dan cahaya hitam memenuhi langit, menghalangi pesawat ulang-alik penembus awan. Gemuruh. Gelombang udara melonjak, dan angin bertiup kencang. Dalam sekejap, dengan dentuman keras, puluhan ribu berkas cahaya melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi. Langit dan bumi meredup, bergetar hebat. Ini adalah bentrokan antara dua harta milik klan iblis tumpahan langit. Lapisan gelombang udara meledak. Dengan satu serangan, langit dan bumi terbalik. Buk, buk, buk. Sesaat kemudian, saat gelombang udara bermekaran seperti terik matahari, sosok Wang Chen berhenti, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Di sisi lain, ekspresi Kiao sedikit berubah setelah serangan itu. Dia terhuyung dan mundur. Hai. Mengambil nafas dalam-dalam, Kiao menyingkirkan pesawat ulang-alik penusuk awan, wajahnya dingin. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Pantas saja kamu bisa membantai makhluk primordial. Tapi ini tidak cukup. Kiao mendengus dingin sambil memegang Cloud Piercing Sattel di tangannya. Menggabungkan. Saat berikutnya, teriakan lembut terdengar. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, sosok Kiao bergabung ke dalam pesawat ulang-alik penusuk awan. Pesawat ulang-alik penembus awan melintasi langit dan bumi. Kecepatannya sangat mencengangkan. Saat Kiao bergabung ke dalam pesawat ulang-alik, kecepatannya menjadi semakin tak terbatas. Cahaya memenuhi langit, dan berkas cahaya memancar. Suosh, suosh, suosh. Seperti kembang api, atau letusan gunung berapi. Saat berikutnya, puluhan ribu berkas cahaya turun dari langit. Setiap sinar mengandung aura pembunuh yang mengejutkan saat ditembakkan ke arah Wang Chen. Dong-dong-dong. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Kiao, mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun. Tanpa diduga, kekuatannya juga meningkat sedemikian rupa. Serangan sebelumnya setidaknya telah mencapai kekuatan puri yang setengah langkah, bukan? Ekspresi Wang Chen berubah menjadi lebih serius ketika dia melihat cahaya pelangi yang datang. Aliran cahaya ini tampak menyelaukan, namun niat membunuh mereka tidak terbatas. Kekuatan setiap cahaya pelangi mungkin sebanding dengan serangan kekuatan penuh setengah langkah ahli yang murni, bukan? Saat bel berbunyi, Wang Chen menyuntikkan energi caotik yang tak terbatas ke dalamnya. Bas dengungan-dengungan. Gelombang suara menyebar, dan puluhan ribu binatang berlari kencang. Mamot purba membentuk pasukan besar dan menyerang ke depan. Ledakan. 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 Kekuatan yang menakjubkan menyebabkan seluruh cekungan berguncang hebat. Gelombang ki yang dahsyat itu menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Asteris desis, asteris. Adegan seperti itu membuat semua orang tercengang. Kuat. Ini adalah duel antara dua orang yang sombong. Wang Chen benar-benar mendominasi. Lonceng itu adalah harta karun dari sekte matahari terik, bukan? Saya tidak menyangka kiao menjadi begitu kuat. Keduanya terjebak di jalan buntu. Melihat lapisan gelombang udara yang meledak dan mendengar ledakan yang tak ada habisnya, semua penonton tercengang. Pertarungan macam apa ini? Jika mereka berada di tengah-tengahnya, gelombang ki apapun akan cukup untuk menghancurkan mereka menjadi abu, bukan? Adegan itu menjadi gempar. Pada saat yang sama, banyak ahli dari seluruh dunia iblis telah tiba. Menyaksikan pertempuran sengit, para ahli ini terkejut. Gemuruh. Dalam sekejap mata, langit dan bumi runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Buk-buk-buk. Di bawah gelombang ki yang tak terbatas, sosok Wang Chen terdorong mundur sekali lagi. Ki dan darahnya berjatuhan di tubuhnya. Bas. Astaga. Namun, di langit, seberkas cahaya terakhir yang mengalir masih menyapu ke arah Wang Chen dengan kekuatan besar, meski redup. Kali ini, kiao sebenarnya lebih unggul dalam pertarungan. Oh tidak. Banyak orang di antara kerumunan itu berteriak kaget saat melihat adegan ini terjadi. Wang Chen sepertinya ditekan. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Wang Chen. Apa yang harus dia lakukan? Enyah. Menginjak tanah dengan kedua kaki, raungan yang memekakkan telinga meletus, dan Wang Chen dengan paksa menenangkan dirinya. Melihat garis kiao yang menyerang ke arahnya seperti kilat, dia menyipitkan matanya. Tinju kaisar langit. Tinju kaisar langit mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, tinju kaisar langit Wang Chen menyerang dengan ganas. Ledakan. Dengan satu pukulan, dia mengendarai angin dan menerobos ombak. Pukulan ini seperti pelangi yang mengalir ke aliran kiao. Bang. Terdengar bunyi gedebuk. Cahaya yang mengalir, yang sudah redup, berhenti sejenak. Saat berikutnya, ia terlempar karena pukulan Wang Chen. Desis. Kegaduhan itu sempat mengguncang masa. Seberapa kuatkah pukulan ini? Sungguh tak terbayangkan. Namun, dia mampu mengirim kiao, yang telah menyatu dengan Cloud Piercing Sattel, terbang hanya dengan kekuatan fisiknya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Of. Noda darah melayang ke langit. Sosok kiao secara bertahap muncul di depan orang banyak dari rentetan kiao. Kamu. Sangat kuat. Tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Kiao berteriak dengan ekspresi galak saat dia menenangkan diri dan menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Wang Chen sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa serangannya, yang digabungkan dengan Cloud Piercing Sattel, akan dihancurkan olehnya dan bahkan terluka. Ini membuat ekspresi kiao berubah menjadi ganas. Menjelekkan. Sambil mengaum, kiao memilih untuk menjelekkan. Domain roh jahat. Melihat kiao telah melakukan iblis, Wang Chen segera menggunakan domain roh jahat. Bas. Domain tersebut menyelimuti kiao di dalamnya. Roh jahat, dengarkan aku. Dengan 10 ribu token roh di tangannya, Wang Chen melepaskan ribuan roh jahat. Langkah Mistik Vientin Pada saat yang sama, Wang Chen juga melepaskan alam ilusi tak terbatas dari domain roh jahat. Sekarang, setelah menyatu dengan teknik budidaya iblis surgawi Vientin, alam ilusi dari domain roh jahat telah meningkat pesat. Sekte Tantra Vientin adalah evolusi dari iblis surgawi Vientin. Angin dingin menderu-deru, dan roh-roh jahat muncul. Ilusi dan kenyataan, kenyataan dan ilusi. Saat ini, segalanya berubah. Raja Hantu memadat, tingginya 100 sang, dan wajahnya ganas. Bunuh. Dengan raungan yang terdengar seperti iblis dari neraka, Sabit Raja Hantu menebas. Kamu mendekati kematian. Melihat serangan Raja Hantu, wajah kiao menjadi dingin. Setelah menyatu dengan warisan iblis besar, demonisasi kiao selesai dalam sekejap. Itu juga karena Wang Chen tidak menghentikan demonisasi Kiao sekaligus. Warisan Great Demon dipenuhi dengan energi iblis. Jika ia ingin menjelekkan, akan sulit untuk menghentikannya. Karena itu, Wang Chen langsung melepaskan domain roh jahatnya. Saat ini, Raja Hantu menyerang. Setelah demonisasi, rambut panjang Kiao berkibar, dan matanya menjadi merah. Sebuah jimat muncul di tangannya. Bas. Gelombang udara melonjak, dan di langit, jimat hitam Fientin mengembun. Ledakan. Jimat itu meledak, dan Raja Hantu di depan Kiao terkoyak oleh gelombang udara. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengelak. Gemuruh. Domain roh jahat bergetar hebat, dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Langkah Mistik Fientin, Segudang Transformasi Fientin. Dengan hancurnya Raja Hantu, Wang Chen dengan cepat menstabilkan aliran darah dan energi di tubuhnya dan berteriak. Suara mendesing. Gelombang udara melonjak, dan puluhan ribu hantu berlari kencang. Di bawah Transformasi Wang Chen, roh-roh jahat yang tak ada habisnya bergerak bola balik, berubah secara tak terduga. Hahaha, Wang Chen, apakah kamu masih ingin menggunakan metode seperti itu untuk melawanku? Terlalu lemah, tidak cukup. Melihat alam ilusi di depannya, Kiao mengungkapkan cibiran menghina. Setan tumpahan langit, apakah lian terbaiknya? Mengubah surga, inilah kahlian terbaiknya. Sekarang, setelah menerima warisan setan tumpahan langit, Kiao telah bertransformasi selama hampir satu tahun. Sekarang, dunia ilusi bukanlah apa-apa baginya. Apakah Wang Chen ingin menggunakan ini untuk mengacaukan pikirannya? Itu hanyalah mimpi bodoh. Merusak. Dengan raungan marah, gelombang udara keluar dari mulutnya, dan jimat keluar dari tangannya. Gemuruh. Domainnya berguncang, dan puluhan ribu hantu terbang. Pada saat ini, ribuan jimat di domain roh jahat berubah secara tak terduga. Satu demi satu, jimat-jimat itu mengembun, dan di saat berikutnya, mereka meledak, mengguncang domain roh jahat hingga retakan yang mengerikan muncul, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Hahaha, Wang Chen, gunakan metode apapun yang kamu punya. Hahaha, hari ini, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Di hadapanku, wilayahmu seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Di tengah tawa, jimat yang tak terbatas meledak, dan ilusi fientin Mystic Steps langsung dipatahkan pada saat ini. Jika bukan karena perlindungan penuh Wang Chen, domain roh jahat mungkin akan runtuh. Domain Shuro. Melihat bahwa domain roh jahat tidak berguna, Wang Chen yang sedikit pucat buru-buru berganti ke medan Perang Sura. Kekuatan Kiao ini jauh melebihi imajinasi Wang Chen. Kekuatannya seharusnya mencapai tingkat yang murni setengah langkah. Terlebih lagi, setelah demonifikasi, dia hampir sebanding dengan yang murni. Ditambah dengan kekuatan dan peluang dari warisan iblis besar, dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada ahli yang murni biasa. Wang Chen awalnya ingin menggunakan alam ilusi untuk menyerang jiwa Kiao. Tapi sekarang, dia jelas-jelas meremehkan di mentumpahan langit. Karena itu, Wang Chen dengan tegas mengubah wilayah kekuasaannya. Raja Shuro Dunia berubah dan medan perang muncul. Raja Shuro dipanggil langsung dari jimat Wang Chen, dan entah berapa banyak Shuro kuat yang mengikutinya. Hahaha, Shuro, Wang Chen, apakah menurut Anda metode seperti itu akan berhasil pada saya? Lihat aku membunuh. Setelah memasuki domain Sura, Kiao tidak bingung sama sekali. Dia mengeluarkan pesawat ulang-alik penusuk awan di tangannya. Astaga! Sosoknya terbang keluar, dan kemanapun dia lewat, cahaya bersinar. Di bawah kecemerlangan, darah berceceran. Pada saat ini, Asura yang tak terbatas runtuh berbondong-bondong. Dalam sekejap mata, medan perang diwarnai merah darah. Di domain Sura yang tak terbatas, hanya Raja Shura yang tersisa. Pada saat ini, Raja Shuro dipenuhi luka-luka, dan dia meraum marah. Dengan suara gemuruh, domain Sura setinggi seribu kaki dengan panik memblokir cahaya pelangi yang memenuhi langit. Cahaya reinkarnasi Pada saat yang sama, Wang Chen juga mulai bergerak. Cahaya reinkarnasi yang telah lama muncul padam pada saat ini.